Muyu masih berdiri di belakang kerumunan. Dia menggunakan teknik formasi untuk menyembunyikan auranya dengan sangat baik dan tidak mengungkapkan apapun. Dia terus melihat ke seluruh pagoda tulang 18 lantai, melihat sekeliling gua, ingin tahu siapa yang disebut Guizu ini. Meskipun Guizu memberinya perasaan yang sangat kuat, Muyu selalu merasa ada yang salah dengan Guizu ini. Seolah-olah dia memiliki kekuatan tahap daceng, tetapi dibatasi oleh beberapa batasan dan tidak dapat mengerahkannya sepenuhnya. Tapi Guizu ini sangat dingin dan kejam. Sekalipun hanya ada lebih dari 200 orang yang tersisa di gerbang neraka, dia tetap membiarkan mereka jatuh ke air yang lemah dan tenggelam. Apakah dia tidak takut gerbang neraka benar-benar akan musnah? Jika orang Jepang semuanya mati, lalu siapa yang akan diperintahkan Guizu? Muyu tidak begitu bersimpati pada orang-orang mati dari gerbang neraka ini. Bahkan jika mereka tidak mati, Muyu pasti akan membunuh orang-orang ini pada akhirnya. Hal paling mendesak bagi Muyu sekarang adalah mengetahui cara menghancurkan tempat ini. Terbang di atas air yang lemah adalah pilihan yang sangat tidak bijaksana. Dia harus terlebih dahulu menentukan bagaimana Guizu akan dibunuh. Semua orang dari gerbang neraka berlutut di tanah, tidak berani bernapas, menunggu instruksi Guizu. Guizu mendengus dingin, lalu berkata, aku tidak punya tenaga untuk mengurusmu sampah, tapi jika apa yang kamu katakan itu benar, aku masih ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Masuklah ke sini. Menabrak. Terdengar suara air menerobos air lemah di bawah, dan empat tangan raksasa yang terbuat dari air hitam lemah muncul dari permukaan air. Masing-masing memegang rantai besi hitam. Rantai besi itu setebal lengan orang dewasa, bersinar dengan kilau hitam. Tidak diketahui terbuat dari apa, tapi ada suara gemerincing di udara, dan suara benturan logam yang tumpul. Empat tangan raksasa yang terbuat dari air lemah mulai merai empat rantai besi hitam besar dan mulai menariknya ke atas. Ada suara jatuh terus-menerus dari air yang lemah, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari air. Kemudian, dengan cipratan lagi, platform batu putih bundar tiba-tiba ditarik keluar dari air dan perlahan-lahan ditarik ke udara. Platform batu itu lebarnya sekitar 100 meter dan berbentuk persegi. Itu memancarkan cahaya putih yang aneh dan lembut dan tampak sangat sakral. Rasanya tidak pada tempatnya di tempat yang dipenuhi energi hantu yang padat ini. Bagian tengah platform batu diukir dengan beberapa tekstur aneh. Teksturnya terlihat sulit untuk dipahami, tidak seperti tekstur arai biasa. Mereka teratur dan terjalin satu sama lain. Teksturnya bahkan memancarkan sinar cahaya dari waktu ke waktu. Ini adalah tanda-tanda dari Aula Dewa Bulan. Mengapa tanda-tanda itu muncul di tempat ini? Muyu berkata dengan kaget. Kembali ke pagoda penyegel Yao, dia dan Longteng Xiaosuai telah memasuki Aula Suci. Di dalamnya ada Aula Dewa Bulan. Pada saat itu, Longteng hampir mengaktifkan ritual pengorbanan, menyebabkan seluruh Aula Dewa Bulan mengalami perubahan yang aneh. Tekstur pada platform batu itu persis sama dengan yang dia lihat di pagoda penyegel Yao. Dan menurut Longteng, tekstur berpola itu adalah semacam teks pengorbanan. Pada saat Longteng menerjemahkan, Muyu sampai pada kesimpulan bahwa apa yang disebut Klan Dewa Bulan adalah Sekte Cuci Otak. Muyu memandang monster bertanduk bersayap daging di delapan belas tingkat pagoda tulang yang bertanggung jawab untuk menyirami jiwa yang rusak dengan air yang lemah dan samar-samar memahami beberapa hal. Orang-orang di gerbang neraka telah mencari keberadaan Klan Dewa Bulan. Mereka bahkan tahu bahwa monster bertanduk bersayap daging itu dipenjarakan di pagoda penyegel Yao milik guru Dawis Suan Jizi lebih dari lima ribu tahun yang lalu. Mereka ingin menggunakan batu Dewa Bulan untuk melepaskan monster bertanduk bersayap daging yang kotor itu dari pagoda penyegel Yao melalui proyeksi Dewa Bulan. Jika tebakan Muyu benar, orang-orang di gerbang neraka mungkin pergi ke pagoda penyegel Yao untuk menerima perintah dari Guizu, yang bersembunyi di suatu tempat yang tidak diketahui. Lalu, apa hubungan Guizu dan Klan Dewa Bulan? Platform batu besar itu perlahan-lahan naik ke udara di bawah tarikan tangan raksasa air yang lemah dan akhirnya berhenti ketika mencapai ketinggian jembatan tulang tempat mereka berada. Kemudian, tangan raksasa air lemah yang memegang rantai besi hitam itu mengendurkan rantai besinya, namun rantai besi itu tidak langsung jatuh, dan platform batunya tidak jatuh. Sebaliknya, rantai besi mulai berputar mengelilingi platform batu, membentuk lengkungan yang dikelilingi rantai besi hitam. Air yang lemah di bawahnya kembali memercikkan kolom air yang kental, dan kolom air menyebar di sepanjang rantai besi hitam seolah-olah mengairi rantai besi hitam, seolah-olah seorang pengrajin yang terampil telah mencampurkan lumpur hitam pada rantai besi tersebut. Masuk ke sini dan tetap di altar. Suara Guizu sekali lagi bergema di udara. Terima kasih, Guizu. Hantu jangan bicara sangat gembira. Meski Guizu menganggap nyawanya seperti rumput, namun pada akhirnya mereka bisa mendapatkan perlindungan Guizu. Dia buru-buru berteriak kepada orang-orang yang masih hidup di gerbang neraka, cepat, masuk ke gerbang neraka. Ghost Donuts Peak adalah orang pertama yang berdiri, dan berjalan menuju lengkungan hitam. Orang-orang lain di gerbang neraka juga buru-buru mengikuti dari belakang. Jadi inilah gerbang neraka yang dibicarakan oleh orang-orang di gerbang neraka. Muyu dengan serius melihat lengkungan yang dibentuk oleh air yang lemah. Lengkungan yang terbentuk dari lemahnya air yang dituangkan ke rantai besi memiliki energi yin yang kuat, yang membuat jantung orang berdebar-debar. Ghost Donuts Peak sudah berjalan ke sisi lengkungan, dan dengan hati-hati mengulurkan tangan kanannya. Pada saat ini, Muyu menemukan ada wajah ganas di sisi lengkungan. Itu adalah kepala monster bertanduk bersayap daging. Kepala monster bertanduk bersayap daging itu tampak tumbuh di lengkungannya, dan ia bahkan bisa bergerak, memperlihatkan giginya yang tajam dan ganas. Mulut monster bertanduk bersayap daging itu sepertinya sengaja diulurkan, dan ia membuka mulutnya lebar-lebar untuk menggigit tangan Ghost Donuts Peak. Wajah Ghost Donuts Peak menjadi pucat, dan wajahnya menjadi agak berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, seolah-olah dia telah menderita siksaan yang mengerikan. Namun monster bertanduk bersayap daging itu tidak lama menggigit, seolah baru saja menghisap seteguk darah. Ghost Donuts Peak melihat monster bertanduk bersayap daging itu mengendurkan mulutnya, dan ekspresi legam muncul di wajahnya. Dari saat monster bertanduk bersayap daging itu menggigit hingga mengendurkan mulutnya, hal itu terjadi dalam sekejap mata, tetapi bagi Ghost Donuts Peak, rasanya seperti penyiksaan bertahun-tahun telah berlalu. Setelah hantu jangan bicara melintasi gerbang neraka dan berdiri di atas altar, dia menoleh ke orang-orang di gerbang neraka dan berkata, ikuti telah dan saya sekarang, rentangkan tanganmu dan korbankan darahmu, cepat. Orang-orang di gerbang neraka lainnya mengikuti. Sejak mereka sampai di area terlarang gerbang neraka, mereka justru ketakutan. Setiap orang di gerbang neraka biasanya melakukan hal-hal seperti membunuh orang, merampas jiwa, dan memurnikan jiwa. Mereka awalnya adalah tipe orang yang kejam dan tanpa ampun, tapi setelah datang ke sini, ekspresi mereka menjadi sangat gugup. Mereka tidak memiliki kekejaman yang biasa mereka alami ketika membunuh manusia tanpa mempedulikan nyawa mereka sendiri. Sebaliknya, mereka seolah-olah menjadi domba yang taat. Setiap orang di gerbang neraka hanya mengulurkan lengannya untuk digigit monster bertanduk bersayap daging itu. Prosesnya sangat singkat, dan berlalu dalam sekejap mata, namun orang-orang gerbang neraka yang digigit tampak seperti baru saja bertengkar dengan seseorang. Bibir beberapa orang bahkan menjadi pucat, dan setelah melewati gerbang neraka, mereka menjadi agak putus asa. Sungguh cara pengorbanan yang menjijikan. Muyu tentu saja juga ingin memasuki gerbang neraka. Dia tidak takut dengan apa yang akan terjadi, tapi dia ingin menjelajahi area terlarang di gerbang neraka dan mencari tahu apa yang aneh dari Guizu ini. Gerbang neraka akan dihancurkan olehnya, tetapi Guizu tidak bergerak ke sini, dan bahkan tidak mengetahuinya. Dia pasti punya keraguan. Selama itu melibatkan monster bertanduk bersayap daging, Muyu selalu menganggap mereka merusak pemandangan. Dia berpikir bahwa dia harus menghancurkan tempat menyeramkan ini juga. Namun, Muyu tidak akan menyianyikan darahnya yang berharga di tempat yang menjijikan. Dia berjalan di belakang dan diam-diam mendekati orang tahap jiwa baru lahir terakhir di gerbang neraka. Dia mengaktifkan formasi jiwa ilahi dan mengendalikan pihak lain. Kemudian, dia berubah menjadi pohon dan bersembunyi di tubuh orang gerbang neraka. Setelah sekitar 15 menit, semakin banyak orang di gerbang neraka yang masuk ke gerbang neraka setelah digigit oleh monster bertanduk bersayap daging. Segera, hanya orang dari gerbang neraka yang dikendalikan oleh Muyu yang tersisa. Orang tahap jiwa baru lahir dari gerbang neraka ini juga mengulurkan tangan kanannya seperti orang lain dan membiarkan monster bertanduk bersayap daging itu menggigitnya. Kemudian, dia juga memasuki gerbang neraka. Muyu diam-diam menghela nafas lega. Tampaknya dia telah berhasil menyelesaikannya. Semuanya, tetap waspada. Kita aman di sini. Apapun yang terjadi, orang di luar pasti tidak akan bisa masuk. Kita harus menunggu hingga kepala gerbang kembali sebelum mengambil keputusan, teriak para hantu jangan bicara. Ya, pena tua, 200 orang di gerbang neraka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup semuanya menanggapi dengan hormat. Setelah hantu tidak berbicara dan yang lainnya melangkah ke gerbang neraka, mereka duduk bersila di altar dan mulai bermeditasi. Mereka tampaknya tidak memiliki niat untuk pergi ke pagoda tulang tingkat 18. Di sisi lain altar, ada pintu melengkung. Ada jembatan tulang yang menuju ke pagoda tulang tingkat 18. Kamu tidak berencana untuk maju. Muyu merasa ini agak merepotkan. Ini bukanlah niat awalnya. Dia awalnya berharap hantu tidak berbicara akan memimpin orang-orang di gerbang neraka ke pagoda tulang tingkat 18 untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Orang dari gerbang neraka yang dia kendalikan berjalan ke sisi pintu melengkung yang menuju ke pagoda tulang tingkat 18. Kemudian, dia menemukan ada juga kepala monster bertanduk bersayap daging di pintu melengkung. Jelas sekali jika dia ingin melewatinya, dia harus digigit lagi. Ini akan merepotkan. Tentu saja, Muyu tidak bisa mengendalikan orang di gerbang neraka untuk mengulurkan tangannya dan membiarkan monster itu menggigitnya. Kemudian, dia akan melangkah ke jembatan tulang sendirian. Akan terlalu sulit untuk tidak ditemukan di hadapan banyak orang. Muyu hendak melihat apakah dia harus mengendalikan hantu jangan bicara dan membiarkan hantu jangan bicara menuntunnya ke depan ketika suara Guizu terdengar lagi. Hantu jangan bicara, kamu bilang semua si kembar telah hilang. Hantu jangan bicara dengan cepat berdiri dan dengan hormat menjawab, Guizu, ya, untuk menyelamatkan hidup kami, kami mengorbankan si kembar untukmu dalam perjalanan ke sini. Semua orang di gerbang neraka menenggelamkan si kembar ke dalam air lemah di kapal hantu. Mereka terseret ke dalam air oleh air yang lemah. Bahkan si kembar yang diresusitasi pun dirawat oleh orang lain di gerbang neraka. Kalau begitu ini menarik, ada 223 orang yang hidup di sini, tapi menurutku, ada 224 jiwa di sini. Dari mana datangnya jiwa tambahan itu? Suara Guizu terdengar seperti sedang tertawa ketakutan. Ratapan hantu itu membuat jiwa semua orang bergetar lagi. 2012 Guizu, apa maksudmu dengan itu? Hantu jangan bicara bertanya dengan bingung. Apakah kamu tidak mengerti? Ada seseorang di sini yang bukan anggota gerbang neraka. Jika dia tidak melewati gerbang neraka, saya tidak akan menyadarinya. Cepat tunjukkan wujud aslimu. Suara tajam Guizu terdengar. Kemudian, ki hantu di dalam gua mulai berkumpul di udara, membentuk penusuk angin yin yang bersinar yang menembus ke arah orang dari gerbang neraka tempat Muyu berada. Suara mendesing. Muyu sudah melompat keluar dan mendarat di atas altar. Orang dari gerbang neraka yang baru saja dia kendalikan tidak dapat mengelak tepat waktu dan dahinya tertusuk oleh penusuk angin yin. Seluruh kepalanya tiba-tiba meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Betapa kejamnya! Muyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Guizu tidak menunjukkan belas kasihan kepada rakyatnya sendiri. Ghost Donutspeak melihat Muyu tiba-tiba muncul dan segera mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dia dengan cemas berteriak, Guizu, ini orangnya. Dialah yang memanfaatkan situasi ini untuk menyerang gerbang neraka. Muyu masih dalam penampilan Tian Xing Su. Dia dengan acu-ta'acu melirik Ghost Donutspeak, perhatiannya masih tertuju pada sekelilingnya. Sosok Guizu dari awal hingga akhir tidak terlihat jelas. Seolah-olah dia ada di mana-mana, satu-satunya hal yang bisa dia yakini adalah bahwa orang ini kemungkinan besar bersembunyi di pagoda tulang tingkat 18. Tentu saja aku tahu, dasar sampah. Anda sebenarnya memikat orang luar di tahap kesengsaraan di sini. Berengsek. Guizu tampak agak marah pada Muyu karena menyelinap masuk. Dia jelas tidak suka orang luar datang ke wilayahnya. Guizu, mohon maafkan kami. Dia sangat licik. Kami sama sekali tidak tahu identitasnya. Kata hantu jangan bicara buru-buru. Dari awal hingga sekarang, Muyu telah menggunakan penampilan Tian Xing Su untuk menyerang gerbang neraka. Bahkan Ghost Call tidak bisa melihat formasi ilusi seratus wajah Muyu, apalagi Ghost Do Not Speak yang hanya berada pada tahap integrasi tubuh. Guizu tidak menyerang Muyu lagi secara membabi buta. Sebaliknya, dia bertanya, Siapa kamu? Muyu dengan dingin memandangi pagoda tulang tingkat 18 di kejauhan dan berkata, Aku di sini untuk menghancurkan gerbang neraka. Jika dia ingin menghancurkan gerbang neraka, dia secara alami harus menghancurkan semua fondasi gerbang neraka. Laut mayat kembar hanya mengurangi kekuatan tempur gerbang neraka hingga setengahnya. Bahkan sekarang, mereka hanya membunuh setengah dari orang-orang di gerbang neraka. Banyak ahli di gerbang neraka masih berada di luar. Karena hantu tidak berbicara menyebutkan gerbang neraka dan 18 tingkat neraka sangat penting bagi mereka, Muyu harus menemukan cara untuk menghancurkan semuanya. Arogan, Anda sedang mendekati kematian. Guizu berteriak dengan marah. Muyu secara bertahap mengkonfirmasi satu hal di dalam hatinya. Dia yakin Guizu tidak bisa menyerangnya secara pribadi karena batasan tertentu. Jika tidak, Aura Grand Ascension Stage Guizu akan cukup untuk menghadapi Muyu. Apa menurutmu ini adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Guizu berteriak dengan nada menghina. Air lemah di bawah altar memercik saat tangan raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh air lemah dengan cepat melilit Muyu dan meraihnya. Tangan raksasa yang dibentuk oleh air lemah ini juga memiliki kekuatan sobek dan korosif yang kuat. Ketika mereka menari di udara, mereka tiba-tiba meledak dengan angin dingin yang menyapu Muyu. Ekspresi Muyu berubah serius saat tekanan kuat menyerang wajahnya. Dia tidak berani gegabuh menghadapi sesuatu seperti air lemah. Rune formasi muncul di sekujur tubuhnya saat pedang bayangan muncul dari kehampaan. Dengan energi pedang dingin yang menggigit, pedang itu menebas ke arah tangan raksasa yang mendekat. Dasar bodoh. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, Anda bukanlah tandingan Guizu. Ghost Do Not Speak menyaksikan pertempuran dari samping dan kemudian mendengus dingin. Dia tahu betapa kuatnya air lemah itu. Air lemah sangat korosif dan cukup untuk menimbulkan korosi pada senjata ajaib apapun. Terlebih lagi, Wickwater dikendalikan secara pribadi oleh Guizu. Ghost Do Not Speak sudah bisa membayangkan pedang Muyu dihancurkan oleh Wickwater yang mengubah tangan hantu, dan kemudian tangan hantu itu akan langsung meraih Muyu dan merobeknya menjadi dua. Guizu bijaksana. Bunuh dia dan balas dendam para murid yang mati. Semua orang dari gerbang neraka melihat serangan Guizu dan wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Baru saja, Muyu telah membunuh banyak orang dari gerbang neraka dengan satu pedang. Energi pedang yang menakutkan itu membuat mereka merasa tidak berdaya. Sekarang mereka ada di sini, dengan perlindungan Guizu, mereka tentu saja merasa lega. Pedang bayangan Muyu diliputi cahaya cian saat menebas tangan hantu di udara. Saat cahaya pedang menyala, hanya suara berderak yang terdengar. Tangan hantu yang dibentuk oleh air lemah langsung terpotong oleh energi pedang Muyu. Bagaimana ini mungkin? Hantu jangan bicara tiba-tiba tercengang. Dia memahami kekuatan air lemah. Senjata sihir biasa tidak bisa menahan air lemah. Begitu bersentuhan dengan air lemah, pasti akan terkorosi oleh air lemah. Tapi dia tidak menyangka Muyu akan langsung menggunakan pedangnya untuk mematahkan tangan raksasa yang dibentuk oleh air lemah. Bagaimana dia bisa tahu apa arti pedang bayangan di tangan Muyu? Guizu juga kaget. Seolah memikirkan sesuatu, dia meraung. Ini pedang surga. Anda adalah Jian Ying Chen Feng. Tidak, mengapa Anda memiliki pedang surga Jian Ying Chen Feng? Jadi orang sepertimu yang menyembunyikan kepalanya tapi memperlihatkan ekornya sebenarnya mengenal tuanku. Muyu diam-diam berpikir sejenak, tetapi energi pedang di tangannya tidak menunjukkan kekuatan apapun. Cahaya cian menerangi seluruh gua kares. Dalam sekejap, ia menebas tangan hantu air lemah yang bersilangan, menghancurkan semua air lemah. Ketika hantu tidak berbicara mendengar kata-kata Jian Ying Chen Feng, dia tiba-tiba menyadari identitas Muyu. Dia kaget dan marah, kamu adalah Muyu. Kamu baru sadar sekarang, sudah terlambat. Muyu memutar pedang di tangannya dan tiba-tiba menebas 200 orang di altar dari gerbang neraka. Saat ini, dia sudah datang ke sini, jadi tidak perlu membiarkan hantu tidak berbicara dan yang lainnya terus hidup. Guizu, selamatkan kami. Ghost Donutskik melihat energi pedang Muyu yang sangat agung. Dengan budidaya mereka saat ini, tidak mungkin mereka bisa lepas dari pedang ini. Mereka hanya bisa memohon perlindungan Guizu. Bocah sombong, kamu berani. Pembulu darah di bawah altar tiba-tiba menyala dan mulai berkumpul secara teratur. Pembulu darah ini membiaskan cahaya ke sudut yang aneh dan kemudian berubah menjadi sepasang pelindung wajah hantu jelek, menghalangi di depan Ghost Donutskik dan yang lainnya. DENTANG Energi pedang Muyu menebas pelindung wajah hantu, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengguncang bumi. Suara keras tersebut bergema di seluruh gua kares dalam waktu yang lama, membentuk gelombang udara yang bergulung-gulung. Jembatan tulang di udara langsung hancur, dan seluruh altar bergetar hebat. Orang-orang dari gerbang neraka dengan budidaya lemah jatuh ke tanah dengan ketakutan. Nak, kamu punya beberapa keterampilan. Guizu berteriak. Rantai hitam di sekitar altar yang awalnya dibungkus dengan air lemah mulai bergerak cepat, seperti ular berbisa yang melingkari Muyu. Muyu mengarahkan sinar pedang di tangannya untuk menyerang rantai besi hitam. Namun, tidak diketahui terbuat dari apa rantai besi hitam itu. Itu sebenarnya tidak bisa dihancurkan. Selain itu, ada juga kekuatan sobek yang hebat pada permukaan rantai besi hitam itu. Dengan demikian, Muyu tidak dapat memperoleh keuntungan apapun darinya. Iblis tua ini sangat kuat. Muyu mengerti bahwa dia telah berhasil. Guizu tampaknya memiliki beberapa keraguan dan tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi budidaya iblis tua ini berada dalam tahap daceng, dan tidak mudah bagi Muyu untuk menghadapinya. Dia harus menemukan cara untuk mengetahui apa yang ditakuti oleh iblis tua ini. Muyu melompat tinggi dari altar dan ingin pergi, tetapi ada penghalang aneh di sekitar altar, yang dengan kuat melindungi altar. Saat ini, Muyu tidak bisa terbang. Nak, aku bukan tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Guizu tertawa, dan urat-urat di altar mulai berubah dan menyatu lagi, membentuk tombak panjang, melesat keluar dari kaki semua orang di gerbang neraka, menusuk ke arah Muyu. Muyu menahan nafas dan menatap. Tombak panjang yang muncul dari urat altar membuatnya mencium aura berbahaya. Saat ini, susunan konstelasi timba langit berdesir di bawah kakinya, dan seluruh tubuhnya menjadi tidak menentu, berpindah-pindah di antara tombak-tombak panjang ini, dan pada saat yang sama, menebas tombak-tombak panjang itu dengan pedang bayangannya. Sangat aneh. Yang mengejutkan Muyu adalah ketika pedang bayangannya melihat ke arah tombak panjang itu, pedang itu langsung menembus tombak panjang itu, seolah-olah tombak panjang itu hanyalah bayangan, tanpa substansi apapun. Namun, Muyu tahu bahwa tombak panjang itu sendiri sangat kuat. Pedang bayangannya tidak bisa memotong tombak panjang ini, tapi jika dia terkena tombak panjang putih itu, dia akan terluka parah. Dia tidak punya pilihan selain menghindar dengan cepat, tetapi tombak panjang ini sepertinya memiliki mata dan sepenuhnya mengunci posisi Muyu. Tidak peduli bagaimana Muyu menghindar, tombak panjang itu akan selalu berputar di udara pada waktu yang tepat dan menusup ke arah Muyu. Jika bukan karena kecepatan Muyu yang cukup cepat, dia akan tertusup ke dalam sarang lebah oleh tombak panjang ini. Bagus, Guizu, cepat tunjukkan kekuatan ilahimu dan bunuh dia. Orang-orang dari gerbang neraka di bawah melihat Muyu terus-menerus menghindar di udara, jelas menderita kerugian besar. Mereka semua bersorak, melampiaskan amarah mereka, ingin melihat adegan Muyu dihantam tombak panjang. Pada saat ini, Muyu tiba-tiba menghentikan langkahnya, dan pembuluh darah transparan berkedip-kedip di sekujur tubuhnya. Pembuluh darahnya beriak, seolah-olah ada kesalahan pada kekosongan tempat dia berdiri. Pada saat ini, tombak panjang yang tak terhitung jumlahnya tiba, menembus tubuh Muyu secara seragam. Mati di bawah kekuatan ilahi Guizu. Hantu jangan bicara mengepalkan tinjunya. Kekuatan ilahi, lebih seperti orang gila. Muyu dengan dingin mendengus, dan semua orang yang bersorak dari gerbang neraka tercengang. Mereka tidak menyangka setelah tombak panjang itu menembus Muyu, Muyu masih aman dan sehat. Apa yang sedang terjadi? Ini tentu saja karena Muyu telah menggunakan mirror image array untuk mengisolasi auranya dari posisi aslinya. Namun, Muyu tidak suka menjelaskan apapun kepada orang-orang Jepang kecil ini. Tatapannya terfokus, dan sosoknya sudah bergegas menuju Ghost Face Shield di bawah. Saat ini, tombak panjang yang membuntutinya terus mengikuti. Tetapi pada saat ini, sosok Muyu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di udara, seolah-olah klon dirinya yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap. Teknik arai doppelganger adalah teknik arai siantian yang sangat mendasar, namun juga memiliki beberapa kekurangan. Ini karena klon yang dibuatnya dapat dengan mudah dilihat oleh orang-orang dengan tingkat budidaya yang sama. Namun, Guizu terkejut. Secara logika, dengan kemampuannya, dia seharusnya bisa melihat mana yang merupakan tiruan Muyu. Namun, penggunaan mirror image array oleh Muyu telah menyebabkan masalah dengan tombak panjang yang dia kendalikan. Sekarang begitu banyak klon muncul, dia tidak tahu mana yang merupakan tubuh asli Muyu. Kalau begitu aku akan menghancurkan klonmu satu per satu. Guizu meraung marah. Tombak panjang yang tak terhitung jumlahnya di udara tersebar dan mengejar setiap klon Muyu. Di antara mereka, dua klon mendarat di Ghost Face Shield. Suara mendesing. Tombak panjang itu menembus klon Muyu, tetapi mereka juga menembus pelindung wajah hantu dan tenggelam ke dalamnya. Orang-orang dari gerbang neraka di bawah pelindung wajah hantu langsung terkena tombak panjang dan mati. Perisai itu bisa memblokir pedang bayanganku, tapi menurutku itu tidak bisa memblokir tombak panjangmu sendiri, kan? 1013. Huff, banyak sampah. Kamu merusak pemandangan. Guizu tidak akan merasa menyesal karena secara tidak sengaja membunuh beberapa orang dari gerbang neraka. Tombak yang memenuhi langit muncul kembali dan berkumpul di bawah. Perisai berwajah hantu juga berubah. Roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melompat keluar. Roh-roh pendendam ini semuanya berkulit hitam, dan masing-masing membawaki jahat yang tak ada habisnya saat mereka menerkam Muyu. Muyu terus menghindar. Matanya tidak pernah meninggalkan altar. Menurutnya, Guizu tidak berani menyerangnya secara pribadi. Sebaliknya, dia mengandalkan altar untuk mengaktifkan seni hantu. Jika dia ingin berurusan dengan Guizu, dia harus menghancurkan altarnya terlebih dahulu. Formasi konstelasi biduk di bawah kakinya bergerak. Muyu menghindari tombak yang mendekat. Pola delapan trigram muncul di depan dadanya. Percikan petir biru samar-samar terlihat dalam pola delapan trigram. Kemudian, tiba-tiba ia keluar dan berubah menjadi ular petir yang ganas. Bayangan cepat ular guntur. Ular petir itu melonjak dan bertemu dengan roh pendendam yang dibentuk oleh perisai berwajah hantu. Roh-roh pendendam itu langsung mengeluarkan jeritan ketakutan saat bertemu dengan ular petir yang ganas itu. Ular guntur menggigit roh pendendam. Petir menyerbu roh-roh pendendam, dan semua roh pendendam langsung tersengat listrik menjadi abu. Suara mendesing. Sosok Muyu sudah mendarat di altar. Pola di altar masih berkedip-kedip secara ritmis. Namun, tidak ada cahaya warna-warni yang tidak sengaja disentuh oleh Dragon Finn. Dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa pola di altar agak berbeda dari pola yang pernah dilihat Dragon Finn sebelumnya. Pola delapan trigram menyala di bawah kakinya. Kali ini, pola delapan trigram berwarna biru. Pola biru itu seperti tentakel, menyebar rapat dan menutupi semua pola di altar. Kemudian, cahaya putih di altar tiba-tiba tertutup oleh pola Muyu. Polanya sepertinya sudah terganggu. Tombak yang tidak bisa mengenai udara langsung hancur. Benar saja, untuk mengatasi tombak yang mengganggu ini, saya harus berurusan dengan sumbernya. Muyu mendengus. Pola biru itu tiba-tiba meledak dengan percikan listrik dan dengan cepat berpindah ke setiap alur di altar. Beraninya kamu. Duizu akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Dia tidak menyangka bahwa Muyu akan menemukan kelemahan seni hantunya hanya dalam beberapa pertukaran. Segera, rantai yang awalnya diairi oleh air yang lemah mulai bergerak dan bergegas menuju Muyu dalam upaya untuk menghentikan kendali Muyu. Namun, semuanya sudah terlambat. Meskipun Muyu tidak mengerti cara mengaktifkan rune di altar, runenya telah menemukan bahwa ada lubang kecil di tengah altar. Kekuatan jiwa yang kuat memancar dari lubang itu. Kekuatan jiwa ini adalah sumber kekuatan altar. Itu juga merupakan penyebab utama di balik pesona yang mencegah Muyu meninggalkan altar. Tanda petir sudah diisi dengan pedangki milik Muyu. Saat pedangki melambai, ia memasuki lubang bundar dan menyerang bola kekuatan jiwa. Ketika kekuatan jiwa yang awalnya kuat bertemu dengan pedangki dan pola susunan petir Muyu, itu benar-benar mulai menyebar dengan panik. Namun, bola kekuatan jiwa ini masih ditangkap oleh Muyu dan langsung dimusnahkan. Ledakan. Seluruh altar tiba-tiba bergetar lagi dan kemudian mulai bergoyang. Tampaknya ia tidak bisa lagi melayang di udara. Rantai hitam yang awalnya menabrak Muyu tampaknya telah kehilangan keseimbangan di tengah jalan dan jatuh dengan keras dari langit, menabrak altar. Bang. Orang-orang yang berdiri di altar tidak dapat mengelak tepat waktu dan dihancurkan oleh rantai. Rantai ini sepertinya beratnya puluhan ribu kilogram. Mereka langsung menghancurkan orang-orang dari gerbang neraka menjadi kabut berdarah. Altar mulai miring. Orang-orang yang tersisa dari gerbang neraka yang tidak dihancurkan sampai mati mulai terbang ke udara dengan panik, berusaha untuk tidak jatuh. Namun, pedangki Muyu telah menembus ke dalam altar. Itu bergetar hebat dan merobek seluruh altar. Altar itu terkoyak dan jatuh ke dalam ruo sui. Guyuran. Guyuran. Setelah pecahan altar jatuh ke dalam air yang lemah, terjadilah percikan besar. Namun, bagi orang-orang dari gerbang neraka, akibat terburuknya jauh dari ini. Tanpa perlindungan altar, kekuatan sobek yang kuat dari air yang lemah tiba-tiba datang, menimpa orang-orang dari gerbang neraka yang terbang di udara dengan kebingungan. Orang-orang dari gerbang neraka hanya merasa seolah-olah tubuh mereka tersangkut sesuatu, seolah-olah tubuh mereka diikat dengan ribuan kilogram besi. Sebelum mereka dapat bereaksi sepenuhnya, mereka sudah jatuh ke dalam air yang lemah. Mereka mati-matian berusaha mendorong kekuatan spiritual di tubuh mereka untuk terbang, tetapi tidak ada gunanya di depan air yang kuat dan lemah. Ah! Setelah orang-orang dari gerbang neraka jatuh ke dalam air yang lemah, mereka hanya sempat menjerit sebelum tenggelam ke dalam air yang lemah. Air yang lemah membentuk lapisan tipis yang merenggut nyawa mereka dan memenjarakan jiwa mereka di dalam air yang lemah. Mayat mereka terapung di atas air, terlihat seperti baru saja meninggal. Cepat ambil tulangnya. Meski Gui Buyu panik, dia tetap berteriak keras. Sebagai anggota sekte hantu dengan budidaya tertinggi, reaksinya juga paling cepat. Karena di atas air lemah, tulang-tulang yang telah dilemparkan dengan teknik hantu itu bisa mengapung, jadi selama dia berdiri di atas tulang itu, dia akan aman. Beberapa orang dari gerbang neraka dengan mata tajam dan tangan lincah menyambar rongga mata tengkorak yang melayang di saat kritis. Dengan perlindungan teknik tengkorak, mereka naik ke atas tulang. Setelah semua kekacauan kembali tenang, hanya ada kurang dari 40 orang dari gerbang neraka yang selamat. Muyu juga berdiri di atas tengkorak yang patah. Tengkorak-tengkorak ini seharusnya membentuk jembatan tulang di udara, namun karena adanya masalah pada altar, jembatan tulang yang menghubungkan ke altar tersebut berserakan, dan tulang-tulang tersebut berserakan di mana-mana. Suara marah Guizu sekali lagi bergema di gua keres, kamu orang luar, kamu mendekati kematian. Kerusakan pada altar membuat Guizu sangat kesal. Api hantu yang melayang di udara juga mulai berputar dengan cepat, bergegas menuju tulang yang mengambang dan menyerbu ke dalamnya. Tulang-tulang itu memancarkan cahaya hijau pucat, dan dengan cepat berkumpul untuk membentuk tangan raksasa yang sangat padat. Tangan raksasa itu memancarkan aura hantu yang mengerikan, dan mencakar Muyu dengan suara siulan yang tajam, seolah-olah merobek kehampaan. Formasi delapan trigram berdesir di bawah kaki Muyu sekali lagi, dan Yin dan Yang yang kacau keluar dari tubuhnya. Dia sekarang lebih mahir dalam mengendalikan kekacauan Yin dan Yang. Yin dan Yang yang kacau, satu hitam dan satu putih, secara alami saling mengejar, berevolusi menjadi nafas tak berujung yang mengelilingi pedang klon bayangan. Bila pedang klon bayangan juga berubah menjadi pola formasi delapan trigram berwarna hijau, dan pada saat yang sama, aura pedang tiba-tiba melonjak, menerangi seluruh gua kares. Aura pedang itu sangat menakjubkan dan tak kenal takut, menusuk ke arah tulang tangan raksasa. Berdengung. Keduanya bertabrakan, dan gelombang kuat langsung menyapu. Aura pedang bergulung, dan gelombang udara melonjak. Dalam sekejap, lebih dari 20 orang dari gerbang raka langsung tersapu oleh aura ini, dan langsung berubah menjadi kabut berdarah. Tangan kerangka itu meraih energi pedang yang melonjak, ingin menghancurkan energi pedang. Namun, energi pedang mengandung kekuatan yang tak ada habisnya, yang mengalir ke kerangka tangan. Tangan kerangka yang awalnya berwarna hijau pucat tiba-tiba ditopang oleh aura gembira. Tulang-tulangnya bersinar dengan kilau yang luar biasa indahnya, menjadi sangat jernih. Seolah-olah tangan kerangka itu telah menjadi harta sihir suci. Namun, kondisi ekstremnya pasti akan menurun. Saat tulang tangan yang mengilap menjadi semakin penuh, kilaunya mulai memudar, dan menjadi sangat redup. Bekas retakan bahkan muncul di tulang tangan. Terbaik, yang paling. Suara retakan yang tajam terus menerus terdengar dari tulang tangan. Mata muyu menyipit, dan aura pedang klon bayangan di tangannya sedikit berubah. Dengan, tabrakan, seluruh tulang tangan raksasa itu tiba-tiba terbelah menjadi beberapa bagian, menyebarkan pecahan tulang ke seluruh langit. Tanda petir muncul sekali lagi, menghancurkan kerangka tangan itu menjadi debu. Nak, aku ingin kamu mati. Guizu berteriak. Dia tidak marah karena hancurnya tulang tangannya. Sebaliknya, dia tampak bercanda. Muyu terkejut. Dia merasa ada bahaya yang mendekat secara bertahap. Pada saat dia bereaksi, langit tampak tertutup awan gelap, dan suasana tiba-tiba membeku. Muyu mengangkat kepalanya, dan pupil matanya menyusut. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tapi tengkorak raksasa muncul di atas kepalanya. Tengkorak itu lebarnya seratus meter, dan giginya yang tajam terus-menerus menggigit, mengeluarkan suara, kakak, yang menggetarkan jiwa. Tengkorak ini terbentuk dari air lemah yang dingin, dan beberapa roh yang kesal terlihat samar-samar terperangkap di air lemah tengkorak. Mereka terus-menerus berjuang di bawah permukaan tengkorak, dan ekspresi mereka sangat ganas. Formasi tengkorak itu diam, Muyu telah fokus pada tulang tangan raksasa di depannya, tapi dia tidak menyangka hal berbahaya seperti itu akan muncul di belakangnya. Pada saat ini, ketika Muyu bereaksi, sudah terlambat untuk menghindarinya. Tengkorak itu membuka mulutnya yang berdarah dan menelan Muyu dalam sekejap. Tengkorak itu menengadah ke langit dan melolong panjang. Itu berputar di udara dan memicuki hantu yang mencurigakan dan menyengat. Kemudian, ia mengeluarkan suara gemuruh yang masam dan tak tertahankan dan mengebor ke dalam air lemah di bawah. Dengan cipratan air, tengkorak besar itu sekali lagi tenggelam ke dalam air lemah di bawah dan menghilang. Suara mendesing. Orang-orang dari gerbang neraka yang dipimpin oleh Ghost Donutspeak melihat tengkorak itu telah menelan Muyu, dan segera menghela nafas lega. Mereka telah menyelamatkan nyawa mereka di depan gerbang neraka, dan wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Besar, kami akhirnya melenyapkan penyerbu ini. Hidup Guizu. Hidup Guizu. Orang-orang yang selamat dari gerbang neraka berteriak keras, dan berdiri di atas tulang yang mengambang dengan kegembiraan yang tiada taraf. Tengkorak yang terbentuk oleh Wickwater telah menghilang. Semua orang memahami dengan jelas apa yang dimaksud dengan air lemah. Muyu tenggelam oleh air lemah, dan mustahil baginya untuk bertahan hidup. Terima kasih, Guizu, karena telah membalaskan dendam kami. Kata hantu jangan bicara dengan hormat. Terima kasih, Guizu, karena telah membalaskan dendam kami. Orang-orang yang tersisa dari gerbang neraka juga berkata. Saat ini, hanya ada delapan belas orang dari gerbang neraka yang masih hidup. Delapan belas orang ini setidaknya berada di tahap jiwa terputus. Itu juga karena kultivasi mereka yang tinggi sehingga mereka selamat dari pertempuran sengit tadi. Mereka tidak menyangka bahwa seluruh gerbang neraka hanya akan menjadi delapan belas orang karena keberadaan Muyu. Semua orang menunggu tanggapan Guizu, tetapi yang mengejutkan Ghost Do Not Speak, Guizu tidak berbicara kali ini. Saat semua orang kebingungan, sebuah suara datang dari air lemah di bawah. Membalas dendam, saya khawatir tidak ada peluang. 2014. Kamu masih hidup. Hantu jangan bicara terkejut. Setelah ditelan tengkorak yang terbentuk oleh air yang lemah, dia masih hidup. Dia jelas tidak memikirkan hal ini. Bukan hanya dia, orang lain dari gerbang neraka juga tidak memikirkan hal ini. Saya belum sepenuhnya memberantas gerbang neraka. Bagaimana saya bisa mati begitu mudah? Muyu berkata dengan ringan. Roh kayu adalah harta ajaib yang sangat kokoh di dunia. Saat itu, bahkan celah spasial pun tidak dapat menghancurkannya, apalagi telah menyerap aurah hidup dan mati. Ini sudah menjadi sangat aneh. Di hadapan air lemah yang sangat korosif, tanaman yang diubah oleh roh kayu tidak meleleh. Guizu, hantu jangan bicara dengan cepat berteriak cemas. Jika orang ini tidak dapat dibunuh, maka sesuatu akan terjadi pada gerbang neraka hari ini. Diam. Guizu, yang sudah lama tidak bersuara, tiba-tiba berteriak dengan marah, mengejutkan orang-orang dari gerbang neraka. Dari suara Guizu, terlihat jelas bahwa momentum Guizu tampak jauh lebih buruk dari sebelumnya, seolah-olah dia telah menghabiskan banyak kekuatan dalam pertempuran tersebut. Tapi bagaimana ini mungkin? Di mata mereka, Guizu adalah eksistensi yang sebanding dengan panggung daceng. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi setelah bertukar pukulan dengan Muyu yang berada di tahap crossing kalamiti kurang dari sesaat. Guizu muh hanya pamer. Jika iblis tua ini bisa mengerahkan kekuatan penuhnya, dia akan muncul sendiri untuk merapal mantra besar. Tidak perlu bersembunyi terlalu lama. Muyu berkata dengan acuh tak acuh. Momentum Guizu sangat kuat, dan bercampur dengan aura suatu domain, tetapi dia tidak mengerahkan kekuatan penuhnya. Setelah mengendalikan air dan tulang yang lemah di sini, dia kelelahan. Jelas sekali, dia pasti mengalami beberapa pembatasan yang serius. Saya ingin melihat keresahan apa yang Anda miliki sehingga Anda tidak dapat bergerak. Muyu menjadi semakin penasaran dengan semua ini. Orang yang begitu kuat bersembunyi di kedalaman gerbang neraka, tapi sepertinya dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. Apa yang terjadi dengan Guizu? Bocah, tunggu saja. Saat aku keluar di masa depan, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Guizu berkata dengan marah. Keluar. Muyu terkejut. Ghost Lord sebenarnya terjebak di sini. Lalu siapa orang yang menjebaknya? Tidak peduli apa, karena kamu tidak bisa melakukan apapun padaku, maka aku akan menghancurkan harapanmu untuk keluar. Muyu tidak menyangka dirinya bisa membunuh Guizu. Karena orang ini terjebak, maka dia pasti memiliki kekuatan yang besar, yang berarti orang yang menjebaknya tidak dapat membunuhnya. Dan orang-orang dari Sekte Goul pasti akan memikirkan cara untuk menyelamatkan iblis tua yang begitu kuat di tempat ini. Karena itu yang terjadi, Muyu perlu memikirkan cara untuk menghancurkan rencana orang-orang dari gerbang neraka. Kita harus tahu bahwa iblis tua ini mampu menyebabkan begitu banyak masalah bagi Muyu sebelum dia melarikan diri. Begitu dia lolos, maka dia mungkin akan menjadi lawan yang sulit di masa depan. Muyu tidak akan begitu saja meninggalkan masalah apapun di masa depan. Dia mengarahkan pandangannya pada pagoda tulang 18 lantai di kejauhan. Jika Muyu tidak salah menebak, pagoda tulang 18 lantai itu pasti tempat persembunyian iblis tua. Karena itu masalahnya, dia harus pergi ke pagoda tulang berlantai 18 dan memikirkan cara untuk menghancurkan pagoda tulang ini. Mulyng, yang telah berubah menjadi cabang pohon, telah membawa Muyu keluar dari air yang lemah dan dengan cepat menuju pagoda tulang. Namun saat ini, suara menggelegak terdengar dari bawah air yang lemah. Setelah itu, banyak mayat melayang ke permukaan air. Mayat-mayat ini sepertinya baru saja mati belum lama ini. Masing-masing mayat mulai bergerak seolah-olah merangkak keluar dari air. Mata mereka kusam, tapi semuanya sudah melompat dan menerkam ke arah Muyu. Mereka ingin menghentikan Muyu pergi ke pagoda tulang berlantai 18. Muyu dengan dingin melihat mayat-mayat ini. Dia sudah terbiasa melihat mayat. Tidak ada rasa takut sama sekali. Cahaya pedang bayangan menebas ke arah mayat. Ding! Bagaimana bisa sesulit ini? Muyu tercengang. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan mayat-mayat yang telah direndam dalam air lemah selama ratusan tahun. Seolah-olah air yang lemah telah mengubah mayat-mayat itu. Mayat-mayat itu sekeras batu. Pedang bayangan hanya mengeluarkan suara teredam saat mengenai mayat. Itu membuat mereka terbang, tapi itu tidak melukai sehelai rambut pun di mayat itu. Hentikan dia untukku. Suara Guizu sangat sedih. Saat suaranya jatuh, semakin banyak mayat yang melayang dari bawah air yang lemah. Jumlahnya ribuan dan puluhan ribu. Tidak hanya ada mayat di air yang lemah, tetapi ada juga beberapa roh kebencian yang terbungkus dalam air yang lemah. Roh-roh yang kesal ini sepertinya telah terperangkap di dalam air yang lemah selama bertahun-tahun dan menjadi hantu air. Mereka sangat tidak rela. Oleh karena itu, ketika mereka keluar, mereka langsung memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya, ingin melampiaskan segala kekesalannya pada orang yang hidup di hadapannya. Energi pedang tak berujung di tangan Mu Yu mengalir lagi. Energi pedang melesat ke langit dan menebas dengan keras. Semua mayat yang disentuh oleh pedang nyaki sepertinya telah disuntik secara paksa dengan kekuatan hidup yang kuat. Kekuatan hidup ini memasuki tubuh mayat, dan setiap orang tampaknya telah mendapatkan kembali kekuatan hidup mereka. Darah yang awalnya stagnan di tubuh mereka mulai melonjak, dan kulit pucat mereka menjadi sangat kemerahan. Namun dalam sekejap, mayat-mayat itu mencapai batas maksimalnya dan mulai menua. Kulitnya mengelupas dan berubah menjadi bubuk. Mayat yang semula utuh berubah menjadi kerangka dalam sekejap mata. Kerangkanya mengering dan retak lagi. Kali ini, mereka langsung dihancurkan oleh energi pedang Muyu. Namun, terlalu banyak mayat. Energi pedang Muyu tidak dapat menghancurkan semuanya satu per satu. Roh-roh yang kesal juga bergegas maju dan melewati mayat satu demi satu, mengelilingi Muyu. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat Muyu akan menghabiskan kekuatannya. Pagoda tulang 18 tingkat tidak terlalu jauh darinya, tapi jalan Muyu ke depan diblokir oleh mayat yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia ingin menghancurkannya satu per satu, dia membutuhkan beberapa jam untuk sampai ke sana. Hal yang paling penting adalah Master Sekte Gerbang Raka, Ghost Cold, mungkin akan segera bergegas kembali. Jika dia diblokir di sini, akan sangat merepotkan baginya untuk menghadapi tiga ahli kesengsaraan yang lewat. Formasi petir biru melilit tubuhnya dan memaksa kembali semua roh yang kesal. Dia menginjak formasi konstelasi biduk, muncul dan menghilang di antara mayat yang tak terhitung jumlahnya. Ruoshui memiliki kekuatan sobek yang kuat dan ingin menariknya ke bawah. Namun, Muyu muncul di jembatan tulang dalam sekejap mata dan dengan cepat menginjak jembatan tulang untuk bergerak maju. Sepanjang perjalanannya, dia terus memukul mundur segala jenis mayat. Meskipun mayat-mayat ini keras, mereka tidak dapat menghentikannya. Segera, dia mendarat di tangga di depan pagoda tulang. Mayat di belakangnya melihat bahwa Muyu telah mendarat di pagoda tulang, tetapi mereka tidak berani mengambil langkah maju. Sepertinya ini adalah area terlarang bagi mayat. Semua mayat dengan enggan menginjak Ruoshui dan mengepung pagoda tulang. Ketika Muyu mendekati pagoda tulang, dia dengan cepat menemukan aura domain kuat yang menyegel pagoda tulang. Aura domain ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Namun, dia menenangkan dirinya dan tidak mundur. Dia terus berjalan menuju bagian bawah pagoda tulang. Semakin dekat mereka ke pagoda tulang, semakin banyak tangisan dan lolongan menyedihkan yang mereka dengar. Jiwa-jiwa itu tampaknya adalah para kultifator ketika mereka masih hidup. Setelah mereka meninggal, mereka dipenjarakan di pagoda tulang dan mengalami penyiksaan paling brutal. Mereka benar-benar kesakitan sehingga mereka berharap mati tetapi tidak ingin mati. Bajingan, kamu mendekati kematian. Guizu melihat Muyu telah menembus lapisan rintangan dan tiba di depan pagoda tulang. Suaranya dipenuhi amarah dan bahkan sedikit panik. Namun, Muyu masih tidak melihatnya. Dia tidak tahu di mana hantu tua ini bersembunyi. Itu hanya gertakan. Muyu mengabaikan pagoda tulang. Dia perlahan berjalan mengitari pagoda tulang. Meski Guizu tidak muncul, dia tidak bisa lengah. Sulit untuk mengatakan setan dan hantu macam apa yang ada di tempat ini. Dia perlahan mendekati celah besar di bagian bawah pagoda tulang. Retakan itu seperti jendela. Dia bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Melihat melalui celah itu, dia melihat banyak sekali jiwa yang disiksa. Setiap jiwa berteriak dengan sedih. Yang aneh bagi Muyu adalah ketika jiwa-jiwa ini menjerit, mulut mereka akan mengeluarkan ritme yang aneh. Itu seperti gelombang suara. Gelombang suara ini akan diserap oleh api hantu yang melayang di udara. Api hantu itu terus-menerus bergetar, dan setiap kali ia menyerap gelombang suara, api hantu itu akan menjadi lebih padat. Kemudian, warna api hantu itu perlahan-lahan akan menjadi gelap, dan mulai memadat. Akhirnya, perlahan-lahan berubah menjadi cairan berwarna merah darah yang berputar di udara. Semakin sengsara jiwa-jiwa itu menjerit, semakin cepat api hantu di udara berubah menjadi cair. Setelah api hantu berubah menjadi cairan berwarna merah darah, terlihat sangat rendah dan berat. Itu mulai menetes ke tanah. Setelah cairan berwarna merah darah jatuh ke tanah, cairan itu mulai mengalir di sepanjang retakan tulang di tanah dan menyatu menjadi mulut yang mengerikan di tengah pagoda tulang. Itu tampak seperti mulut berdarah dari sejenis binatang iblis ganas. Di sekeliling mulutnya berdiri segala jenis taring tajam berwarna merah darah, menelan cairan yang dibentuk oleh api hantu. Kemudian, mulut berdarah itu akan mengeluarkan sedikit api hantu dan kembali ke udara untuk mengumpulkan jeritan jiwa-jiwa. Benda apa ini? Muyu melihat jeritan menyedihkan dari jiwa-jiwa yang disiksa tanpa henti. Jeritan yang menyayat hati membuatnya merasa sedikit menyesal. Apa yang dilakukan orang-orang gerbang neraka di tempat ini? Mungkinkah mereka menyiksa jiwa untuk mengumpulkan kekuatan? Cara ini terlalu kejam. Setelah jiwa-jiwa ini disiksa dan dicabik-cabik, jiwa monster bertanduk bersayap daging akan mengeluarkan sesendok air lemah dan mengembalikan jiwa ke keadaan semula. Kemudian, mereka akan menyiksanya lagi dan lagi. Jeritan menyedihkan membuat Muyu gemetar dari lubuk hatinya. Pada saat ini, ada jiwa yang melihat Muyu dan berjuang untuk melepaskan diri dari rantai. Dia melemparkan dirinya ke depan celah di pagoda tulang dan berteriak, Mari kita berubah menjadi abu, mari kita bebas, saya mohon. Ini adalah jiwa seorang pria parubaya. Wajahnya dipenuhi rasa sakit yang tak ada habisnya, tapi dia masih memiliki sisa kesadaran. Dia berusaha mati-matian untuk keluar dari celah itu, tetapi ada kekuatan di pagoda tulang yang menghalanginya. Kemudian, sebuah rantai menyapu dan menariknya kembali. Rantai itu merobeknya, merobek jiwanya menjadi dua. Dia berteriak lagi. 1015. Jiwa-jiwa di sini masih mempertahankan kesadarannya. Seolah-olah itu sengaja membiarkan mereka mempertahankan kesadarannya sehingga mereka akan meratap kesakitan dan memperkuat api hantu. Tapi Muyu melihat jiwa-jiwa yang disiram oleh air yang lemah dan hatinya tiba-tiba bergerak. Mengapa jiwa dapat dipulihkan setelah disiram dengan air yang lemah? Apakah ini berarti air yang lemah juga dapat memulihkan jiwa Deadwood Daddy? Seseorang harus tahu bahwa dia bisa meminjam, Blink of Life and Death, milik Gaumang, tapi dia masih tidak bisa menghidupkan kembali Deadwood Daddy karena jiwanya rusak. Selama dia bisa membuat jiwa Deadwood Daddy menjadi lengkap, Deadwood Daddy benar-benar bisa dihidupkan kembali. Muyu memikirkan hal ini di dalam hatinya, tapi dia tidak bertindak gegabuh. Setelah berurusan dengan orang-orang dari gerbang neraka sampai sekarang, dia tidak akan mudah mempercayai orang-orang dari gerbang neraka. Hal-hal dari gerbang neraka terlalu aneh. Muyu harus terlebih dahulu memahami kelemahan metode ini. Kalau tidak, dia tidak akan dengan mudah bereksperimen pada jiwa Deadwood Daddy. Tapi bagaimana cara memasuki pagoda tulang? Ujung jari Muyu dengan hati-hati membentuk tanda dan menyentuh pagoda tulang. Rune menutupi pagoda tulang, tetapi ada lapisan kekuatan aneh yang mengguncang Rune dan tidak membiarkan Rune Muyu mendekat. Dengan ketukan kakinya, dia sudah melompat ke udara. Dia terbang lapis demi lapis, dan melihat banyak jiwa disiksa dengan cara yang berbeda. Willow, Dewis yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi darah, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Dalam sekejap, Muyu sudah berdiri di puncak pagoda tulang tingkat 18, tapi dia masih tidak dapat menemukan pintu masuk. Sebaiknya hancurkan saja. Muyu melambaikan pedang bayangan di tangannya. Pedang ki hijau menyapu dan menebas pagoda tulang dengan keras. Manusia rendahan, kamu ingin menghancurkan 18 tingkat neraka ku hanya dengan kamu. Suara marah Guizu terdengar lagi. Pagoda tulang menyala dengan cahaya putih. Cahaya ini berasal dari tulang dan memblokir pedang ki Muyu. Kekuatan Jiwa Sekilas Muyu mengenali cahaya putih. Kekuatan jiwa adalah sumber kekuatan bagi orang-orang di istana lapisan ketiga. Dia telah bertarung dengan orang-orang di istana lapisan ketiga lebih dari satu atau dua kali. Belum lagi yang lain, dia sudah membunuh beberapa dari mereka. Tapi kenapa ada kekuatan jiwa di kedalaman gerbang neraka? Kekuatan jiwa yang dipancarkan dari pagoda tulang terlalu kuat. Itu berisi kekuatan sebuah domain, yang jauh melebihi budidaya Muyu. Muyu tidak mampu menghadapi kekuatan jiwa di sini. Nak, tunggu sampai aku memulihkan vitalitasku. Aku pasti akan menumpuk tulangmu di neraka delapan belas tingkatku. Aku juga akan mengekstraksi jiwamu dan menjadikanmu salah satu anggota tesiksa di neraka delapan belas tingkat. Aku akan jadikan rasa sakitmu sebagai sumber kekuatanku. Guizu berkata dengan kejam. Jadi, kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apapun padaku sekarang. Muyu pura-pura terkejut. Bahkan jika aku tidak bisa melakukan apapun padamu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Guizu mencibir. Muyu mengangguk sambil berpikir, lalu menggosok tangannya dan tersenyum. Kalau begitu aku tidak perlu khawatir. Dia mengatupkan kedua tangannya dan perlahan membukanya. Bola kekuatan rohcian muncul di telapak tangannya. Guizu mencibir. Semut rendahan, aku menyarankanmu untuk segera lari menyelamatkan nyawamu sebelum aku memulihkan vitalitasku. Kalau tidak, hari di mana aku melarikan diri akan menjadi hari kematianmu. Kamu mungkin tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Kekuatan rohcian di telapak tangan Muyu mulai memancarkan cahaya yang perlahan memudar. Itu berubah menjadi dua aura, satu hitam dan satu putih. Kedua aura ini menakjubkan tetapi menjaga keseimbangan yang luar biasa. Semut sombong, kamu berani bicara begitu besar. Hanya dengan kamu, suara Guizu masih penuh penghinaan. Namun, kekuatan roh hitam dan putih di telapak tangan Muyu telah mengikis kekuatan jiwa pagoda tulang. Ding! Ketika kekuatan roh hitam dan putih menghadapi penghalang kekuatan jiwa yang kuat, kekuatan jiwa dapat menahannya sedikit karena dukungan dari domain tersebut. Namun, kekuatan roh hitam dan putih di tubuh Muyu terbentuk dari aura hidup dan mati rumput dunia bawah. Itu adalah hal yang paling primitif dan menakutkan di dunia. Tidak peduli seberapa kuat domainnya, ia tidak dapat menolaknya. Namun, Muyu harus berhati-hati selama proses melahap ini. Ia tidak bisa diganggu sama sekali karena ia harus memastikan jumlah aura hidup dan matinya sama. Sekali keseimbangan ini dirusak, hal itu akan menimbulkan hal yang menakutkan. Kekuatan jiwa yang menutupi pagoda tulang mulai bergetar dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Itu tidak bisa menahan kekuatan melahap yang aneh. Bagaimana ini mungkin? Apa yang telah kamu lakukan? Dasar semut rendahan. Guizu akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Dia menemukan bahwa Muyu sebenarnya memiliki kemampuan untuk melahap kekuatan jiwa yang melindungi pagoda tulang. Begitu kekuatan jiwa yang melindungi pagoda tulang dipatahkan, itu akan menjadi pukulan besar baginya. Berengsek! Hantu tidak berbicara, untuk apa kamu linglung? Cepat datang dan bunuh dia. Guizu dipenuhi amarah, dia tidak bisa bergerak saat ini. Ghost Do Not Speak dan yang lainnya masih gemetar di atas tulang yang mengambang. Ketika mereka mendengar raungan marah Guizu, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Jembatan menuju pagoda tulang sudah putus, sehingga mereka hanya bisa berdiri di atas tulang tersebut. Tulang terdekat berjarak beberapa meter, jadi jika ingin mencapai pagoda tulang, mereka harus melompati tulang yang mengapung. Namun di bawah mereka ada air lemah. Air lemah memiliki daya isap yang sangat kuat. Begitu mereka melompat, mereka akan ditarik ke bawah oleh air lemah dan menjadi bagian dari mayat Yin. Mereka tidak memiliki budidaya realem crossing kesengsaraan seperti Muyu. Guizu, kita tidak bisa pergi. Kata hantu jangan bicara dengan cemas. Dia ingin mengatakan bahwa meskipun dia pergi, dia tidak bisa mengalahkan Muyu. Sampah, dasar sampah, membawa orang luar ke sini, kamu benar-benar pantas mati. Guizu meraung, tapi dia hanya bisa menggerakkan mulutnya, selain itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aku perlu berkonsentrasi ketika sedang bekerja. Jangan ribut, diamlah. Muyu berkata dengan tidak sabar. Aku sangat marah. Semut rendahan dan kotor, aku pasti akan membuatmu memohon kematian. Kemarahan Guizu meluap ke langit. Dia berharap dia bisa bergegas keluar dari suatu tempat dan mencabik-cabik Muyu, tapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Muyu yang menghabiskan kekuatan jiwanya. Ghost Do Not Speak dan yang lainnya juga tidak berdaya. Awalnya, ketika mereka melihat Muyu membunuh di lubang hantu, mereka ingin datang ke sini untuk berlindung. Siapa sangka Muyu juga akan menyelinap masuk, bahkan menyelinap ke gerbang neraka. Awalnya, hanya ada satu cara untuk sampai ke menara tulang. Selain melewati jembatan tulang gerbang neraka, bahkan jika Muyu mengandalkan budidaya alam penyeberangan kesengsaraan untuk mengimbangi gravitasi air lemah, mustahil untuk mendekati menara tulang. Tapi hal buruknya adalah Muyu juga melewati gerbang neraka, dan juga menemukan cara untuk menghancurkan altar gerbang neraka, yang menyebabkan menara tulang menjadi satu-satunya cara untuk mendekatinya. Selama seseorang bisa mengimbangi hisapan air lemah, mereka bisa melewatinya. Namun, di antara orang-orang yang hadir, hanya Muyu yang bisa melakukan ini. Saat ini, Guizu sudah sangat marah. Kebenciannya bergema di seluruh gua kares, dan segala macam kata-kata ancaman tak henti-hentinya. Namun, Muyu terlalu malas untuk peduli sama sekali. Proses melahap tidak bisa diganggu. Kekuatan jiwa di puncak menara tulang secara bertahap dilahap oleh kekuatan roh hitam dan putih, dan sebuah lubang besar terbuka, cukup untuk menampung Muyu. Muyu segera mulai menggabungkan kekuatan roh hitam dan putih lagi. Setelah kekuatan roh hitam dan putih di tangannya melahap kekuatan jiwa dengan domain aura, itu menjadi sangat kuat. Melahap lubang dengan diameter sekitar 1 meter saja sebanding dengan melahap kekuatan roh yang dihasilkan oleh kembaran alam kesengsaraan melintasi. Melahap kekuatan jiwa di sini sungguh bagus. Muyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jika bukan karena waktu yang mendesak dan Ghost Cold kemungkinan besar akan kembali menemukannya, dia pasti akan meluangkan waktu untuk melahap seluruh menara tulang. Pada saat itu, jumlah kekuatan roh yang dikumpulkan akan menjadi jumlah yang sangat mengerikan. Dia menggunakan formasi pengumpulan roh untuk menyegel kekuatan roh yang dia kumpulkan. Setelah pergi dari sini, dia perlahan-lahan akan menemukan waktu untuk menyempurnakan kekuatan roh ini. Pedang Kim Muyu menusuk lagi. Kali ini, dia membuat lubang di bagian atas pagoda tulang tingkat 18. Tutup pagoda tulang tidak bisa lagi menghentikannya. Muyu dengan mudah memasuki pagoda tulang tingkat ke-18. Manusia rendahan dan kotor, kamu layak mati. Guizu melihat bahwa Muyu benar-benar memasuki menara tulang, dan suaranya yang marah bercampur dengan kepanikan. Dia dengan marah berteriak lagi dan lagi. Begitu Muyu mendarat, monster bertanduk bersayap daging yang menyiksa jiwa umat manusia tiba-tiba meraum dan menerkamnya. Namun, monster-monster ini hanya berbentuk jiwa dan tidak sekuat yang dia lihat di pagoda penakluk iblis. Melihatmu monster bertanduk bersayap daging sungguh menyebalkan. Muyu dengan dingin mendengus. Formasi 8 trigram biru di bawah kakinya menyala, dan formasi hantu ular guntur yang memekatkan telinga tersapu lagi. Ular petir yang tak terhitung jumlahnya berderak saat menyelimuti monster di menara tulang. Ada ribuan monster bertanduk bersayap daging dan jiwa tesiksa yang tak terhitung jumlahnya di menara tulang. Ketika monster bertanduk bersayap daging ini menghadapi petir, mereka langsung dicabik-cabik oleh ular petir dan berubah menjadi abu. Aneh, ini bukan monster bertanduk bersayap daging murni. Muyu merasa semakin terkejut. Dia tidak asing dengan monster-monster ini. Bagaimanapun, kekuatan membunuhnya berasal dari monster di pagoda penakluk iblis. Monster bertanduk bersayap daging sangat kuat, tapi monster yang ada di sini lebih seperti boneka jiwa. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan yang dia temui di masa lalu. Semut rendahan umat manusia, tunggu saja. Aku pasti akan mencabik-cabikmu dan membuatmu memohon kematian. Aku bilang, apakah kamu idiot atau apa? Mengutuk bola balik hanya dengan beberapa kata. Apakah tingkat pendidikan Anda sangat rendah? Anda bahkan mengulanginya sendiri ketika Anda mengumpat. Jika Anda tidak belajar bagaimana berbicara dengan benar, Anda akan dihina bahkan ketika Anda sedang mengumpat. Muyu menarik formasi petir. Dia telah menangani semua monster bertanduk bersayap daging di lantai 18. Yang tersisa hanyalah jiwa-jiwa yang tesiksa. Formasi petirnya tidak melukai jiwa-jiwa yang tesiksa ini. Dasar semut, beraninya kamu berbicara seperti itu kepadaku. Kamu mendekati kematian. Guizu merasakan amarah di dadanya hampir mencapai alisnya. Muyu terlalu malas untuk membuang-buang napas pada orang ini. Namun, dia mampu mengambil beberapa petunjuk dari kutukan iblis tua ini. Ini karena iblis tua ini selalu berbicara tentang semut rendahan umat manusia. Dia menggunakan nada merasa benar sendiri, dan nadanya bercampur dengan rasa superioritas dan penghinaan yang tidak dapat dijelaskan. Jika iblis tua ini menyebut manusia rendahan seperti ini, apakah itu berarti dia bukan manusia? 1016. Jika iblis tua ini bukan manusia, lalu siapa dia? Pikiran pertama Muyu adalah bahwa iblis tua ini adalah monster bertanduk bersayap daging yang telah dipenjara. Sejauh ini, hubungan antara penghuni gerbang neraka dan monster bertanduk bersayap daging sangat erat. Belum lagi kenapa penduduk gerbang neraka pergi menyelamatkan Akatsuki di Pegunungan Moyun, penduduk gerbang neraka juga bergegas menggunakan Batu Dewa Bulan untuk menyelamatkan monster bertanduk bersayap daging dengan cara lain. Pada saat ini, iblis tua ini selalu merendahkan diri seperti semut, jadi kemungkinan besar itu adalah monster bertanduk bersayap daging panggung daceng, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak dapat menemukan masalah dengan Muyu. Karena iblis tua tidak dapat disentuh, tampaknya Muyu harus menghancurkan ambisi iblis tua ini untuk melarikan diri. Awalnya, dari luar, menara tulang itu berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 500 meter, tetapi setelah Muyu memasuki lapisan neraka ke-18, dia menemukan bahwa ruang di dalamnya jauh lebih besar dari yang dia lihat. Ada banyak sekali jiwa yang tersiksa di lapisan neraka ke-18, dan jumlahnya tidak kurang dari 1 juta. Itu benar-benar membuat orang terdiam. Jika ada 1 juta jiwa dalam satu lapisan, maka setidaknya ada 10 juta jiwa di lapisan ke-18. Dari manakah datangnya begitu banyak jiwa? Dia bingung di dalam hatinya, jadi dia berjalan menuju jiwa yang paling dekat dengannya. Jiwa ini berpenampilan seperti anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun. Dia masih sangat muda, dan dia saat ini dirantai di udara dengan rantai besi hitam. Di bawahnya, pohon wiloh, dewisep berwarna hijau aneh sedang membakarnya. Jeritan yang sangat menyedihkan keluar dari mulutnya. Jeritan itu membuat Muyu merasa kasihan. Dia melambaikan tangannya, dan pedangki yang tajam menyapu dan menuangkan ke dalam api hantu. Api hantu dihancurkan oleh pedangki tak berujung Muyu tanpa ada ruang untuk melawan. Terima kasih, terima kasih. Aku mohon, biarkan aku berubah menjadi abu, biarkan jiwaku berhamburan, aku tidak ingin disiksa lagi, aku sungguh tidak ingin disiksa lagi. Pemuda itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan tatapan memohon di matanya. Sudah berapa lama kamu disiksa di sini? Muyu bertanya. 325 tahun 93 hari, pemuda itu berkata dengan putus asa. 300 tahun, bagaimana Anda bisa mengingatnya dengan jelas di sini? Muyu bertanya dengan heran. Karena orang-orang menakutkan yang baru saja kamu bunuh itu akan mengingatkanku sekali setiap hari, membuatku mengingat mereka dengan lebih jelas, membuatku semakin merasa putus asa dan kesakitan. Mereka menggunakan metode khusus untuk memenjarakan kami dan mencegah jiwa kami menghilang. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak jiwa telah dikirim ke sini untuk menjadi salah satu dari kita. Mata pemuda itu meredup, dan ketika dia memikirkan hal-hal ini, dia dipenuhi rasa takut. Tempat yang menjijikkan, apa yang mereka coba lakukan dengan menangkap jiwa dan menyiksa mereka begitu lama? Muyu juga sangat marah. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak jiwa telah dikirim ke sini. Jika Muyu menebak dengan benar, jiwa-jiwa ini pasti telah mati ketika delapan gerbang memimpin para pembudidaya diri untuk melawan Yumon. Mereka dikumpulkan dan dikirim ke sini oleh orang-orang di gerbang neraka. Tolong, aku mohon, selamatkan kami. Tolong bunuh aku, biarkan jiwaku menghilang, pemuda itu memohon dengan putus asa. Muyu tidak tahan melihatnya seperti ini. Pedang kinya bergetar sekali lagi dan memotong rantai besi hitam itu. Dia tidak tahu dari bahan apa rantai besi hitam itu dibuat, tapi rantai itu sangat keras dan sebenarnya tidak bisa dipotong. Gunakan muling. Suara Gaumang tiba-tiba terdengar di benak Muyu. Aku sudah lama tidak mendengarmu berbicara. Muyu menjawab dengan terkejut. Sejak dia menyelamatkan Tianran dan meninggalkan pegunungan Moyun, Gaumang diam dan tidak berbicara dengan Muyu. Aku hanya merasa tempat ini agak familiar, jawab Gaumang singkat. Akrab, apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Muyu terkejut. Aku belum pernah ke tempat seperti ini. Aku bahkan tidak tahu kalau ada tempat seperti ini di surga ketiga, tapi ada aura familiar di suatu tempat di sini. Sangat aneh. Singkatnya, Anda harus menyelamatkan semua jiwa terlebih dahulu, kata Gaumang. Saya tidak tahu bahwa Anda memiliki sedikit kebaikan dan ingin menyelamatkan orang. Muyu berkata dengan heran. Muling sudah muncul di tangannya. Muling berubah menjadi pohon dan menutupi rantai besinya, namun rantai besinya tetap tidak bergerak. Dia mengerutkan kening. Kehidupan dan kematian jiwa-jiwa ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak memiliki kesan yang baik terhadap kalian manusia. Namun, yang disebut Guizu ini menggunakan sumber rasa sakit untuk memulihkan vitalitasnya. Anda harus menyelamatkan jiwa-jiwa ini dan membiarkan mereka terbebas dari rasa sakit. Hanya dengan begitu Anda dapat menghentikan pemulihan orang ini, kata Gaumang. Sumber rasa sakit. Sepertinya aku pernah mendengar guruku menyebutkan hal ini sebelumnya. Muyu samar-samar ingat bahwa tuannya telah memberitahu mereka bahwa ada banyak kekuatan di dunia ini yang dapat dikendalikan. Mereka tidak hanya dapat mengendalikan kekuatan spiritual, tetapi mereka juga dapat menggunakan kekuatan emosi, kekuatan keseimbangan, serta kekuatan rasa sakit dan kebahagiaan. Namun, Feng Hao Chen tidak menjelaskan terlalu banyak detail. Namun, dunia bawa misterius di tubuh Kiaosue menggunakan kekuatan emosi untuk mengendalikan orang lain, memperbesar emosi mereka tanpa batas dan menyebabkan mereka runtuh. Ada juga pantom King Yu yang ditemui Muyu di surga kedua. Hantu itu menggunakan kekuatan mimpi dan ingatan untuk menumbangkan pandangan dunia Muyu. Kekuatan-kekuatan ini cukup kuat. Sumber rasa sakit adalah teknik yang sangat kejam. Teknik ini bergantung pada penyiksaan kehidupan untuk mengekstraksi kekuatan dari rasa sakit. Semakin banyak rasa sakit yang dialami seseorang, semakin besar kekuatan yang akan diambilnya. Teknik ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh tiga ras di surga ketiga. Itu berasal dari ras asing di luar surga ketiga, kata Gaumang. Aku pikir juga begitu. Muyu sedikit mengangguk, tidak terkejut dengan ini. Dia kemudian berkata, Mulyu tidak efektif melawan rantai besi. Beri aku kendali atas lenganmu, kata Gaumang acuh tak acuh. Muyu dengan enggan menyerahkan tangan kanannya. Dia tidak suka tubuhnya dikendalikan oleh orang lain. Namun, karena Gaumang telah menyelamatkan Tianran, Muyu menerima keberadaan Gaumang dan dengan enggan mempercayainya. Gaumang meraih Mulyng. Mulyng yang awalnya hitam putih tiba-tiba mencabut cabang yang penuh vitalitas dan menutupi rantai besinya. Ketika rantai besi bertemu dengan dahan, rasanya seperti seekor tikus bertemu kucing, dengan cepat mundur. Kemudian, dengan benturan, rantai besi itu putus dan jatuh ke tanah. Eh, bagaimana Anda membuat Mulyng meremajakan? Muyu bertanya dengan heran. Sejak Mulyng menyerap aura kematian, tanaman yang diubah Mulyng menjadi kekurangan vitalitas. Mereka tidak lagi berkembang seperti sebelumnya, tanpa ada vitalitas yang tercampur di dalamnya. Namun, di bawah kendali Gaumang, Mulyng dapat dengan mudah diremajakan. Hal ini membuat Muyu sangat terkejut. Sebelum kultifasimu mencapai tahap crossing calamity, kamu tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan membunuh, jadi kamu tidak dapat mengendalikannya. Sekarang kamu memiliki kekuatan dari crossing calamity stage, kamu tidak perlu bergantung padanya lagi. Namun nyatanya, jika Anda bisa memahaminya dengan baik, Anda akan mengerti bahwa itu bukanlah harta karun yang sederhana, kata Gaumang. Muyu mengangguk sambil berpikir. Pada akhirnya, dia tetap menolak Mulyng di dalam hatinya karena kekuatan membunuh berasal darinya. Namun, Muyu juga memahami bahwa Mulyng adalah makhluk yang sangat spiritual. Ia selalu ingin Muyu menerima keberadaannya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Muyu merasa bahwa dia benar-benar tidak memahami harta karun yang telah menyelamatkannya berkali-kali. Terimalah, dan itu akan sepenuhnya berada di bawah kendalimu. Gaumang mengembalikan kendali lengannya ke Muyu. Muyu memegang pedang Mulyng. Sekarang dia telah mencapai tahap crossing kalamiti dengan kekuatannya sendiri, dia tidak perlu lagi bergantung pada kekuatan membunuh. Dia benar-benar bisa menjadi dirinya sendiri dan tidak terpengaruh oleh kekuatan membunuh. Harta ajaib tidak bergantung pada apakah itu benar atau jahat. Sebaliknya, ini harus digunakan untuk melakukan apa yang menurut Anda benar. Keadilan dan kejahatan selalu berlawanan. Ketika benda suci digunakan di tempat yang jahat, maka benda suci itu menjadi jahat. Ketika sesuatu yang jahat digunakan di tempat yang benar, maka yang jahat itu akan menjadi benar. Muyu menarik nafas dalam-dalam lalu memegangi Mulyng lagi. Aura di tubuh Mulyng sangat aneh, namun ketika Muyu mencoba berkomunikasi dengannya, ia terkejut saat mengetahui bahwa aura hidup dan mati di Mulyng juga dalam keadaan seimbang. Terbungkus dalam aura hidup dan mati ini, Mulyng masih memiliki aura semangatnya sendiri. Jadi begitu, pikiran Muyu bergerak, dan kekuatan hidup Mulyng yang tersembunyi juga bersinar lagi. Tanaman yang ditransformasikannya tidak lagi hitam putih, melainkan penuh aura pembunuh. Namun, jika Muyu ingin dengan sengaja membiarkan Mulyng bersinar dengan aura membunuh, dia bisa melakukannya. Dia bahkan bisa membuat Mulyng setengah dibantai dan setengah hidup. Itu sangat aneh. Mulyng menyerap aura hidup dan mati. Meski telah bermutasi, esensinya tidak berubah. Awalnya adalah sesuatu yang hidup berdampingan dengan pembunuhan dan kehidupan. Hanya saja aku menyegel kekuatan membunuh. Kalau tidak, itu tidak akan terjadi. Sudah compang kemping, kata Gaumang. Jadi maksudmu ia menjadi berlubang karena kekuatan pembantaiannya telah disedot. Muyu bertanya. Ketika pemimpin pohon tua memberikan Mulyng kepadanya, dia berkata bahwa jika dia ingin mengisi lubang di pedang Mulyng, dia harus membunuh orang. Jadi itulah alasannya. Namun nyatanya, Mulyng berlubang karena Gaumang telah menghilangkan kekuatan membunuh aslinya. Gaumang tidak mau berkata apa-apa lagi tentang masalah ini. Sebaliknya, dia berkata, tempat ini sangat aneh. Cepat selamatkan jiwa-jiwa yang dipenjara itu. Jangan biarkan mereka merasakan sakit dan putus asa, lalu hancurkan apa yang disebut delapan belas lapisan neraka ini. Saya mengerti. Muyu melirik jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang masih disiksa. Kemudian, pedang Mulyng berubah menjadi cabang yang tak terhitung jumlahnya penuh vitalitas yang menyapu seluruh jiwa, menghancurkan alat penyiksaan yang menyiksa jiwa. Butuh waktu sekitar lima belas menit untuk menyelamatkan semua jiwa. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Tolong biarkan kami berubah menjadi abu. Kami sebenarnya tidak ingin disiksa lagi. Semua jiwa mengelilingi Muyu seolah-olah mereka telah diampuni, memohon pada Muyu untuk membunuh mereka. Muyu sedikit tidak berdaya. Niatku menyelamatkanmu bukan untuk membunuhmu. Gaumang mendengus. Saya pikir Anda harus melakukan apa yang mereka minta. Gunakan Mulyng untuk melahap semuanya. Jika begitu banyak jiwa yang pergi, mereka hanya akan menjadi jiwa yang kesepian dan hanyut ke tanah reinkarnasi. Istana berunsur tiga menjaga jiwa dan tidak akan membiarkan mereka memasuki reinkarnasi dengan mudah. Menara tulang memiliki kekuatan jiwa dan masih dapat memenjarakan begitu banyak jiwa. Ini berarti istana tiga kali lipat membantu pelarian Guizu ini. Ketika saatnya tiba, dia akan ditangkap lagi. Tunggu, aku mengerti. Gaumang tiba-tiba berseru di tengah kata-katanya. Suaranya penuh dengan keterkejutan. 1017. Seruan Gaumang yang tiba-tiba membuat Muyu merasa sangat aneh. Gaumang jarang berbicara dengannya, dan dia tidak akan bereaksi aneh tanpa alasan. Apa yang kamu pikirkan? Muyu bertanya. Gaumang tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia berkata, Temukan sesuatu. Saya tidak tahu apa sebenarnya itu, tapi saya tahu bahwa itu dapat menjaga kesadaran jiwa-jiwa ini. Seharusnya itu berada di 18 tingkat neraka. Ia dapat mengumpulkan semua jiwa-jiwa ini dan melindungi mereka. Kamu tidak ingin melindungi jiwa-jiwa ini lagi. Muyu mengangkat alisnya. Dia tidak mengerti kenapa Gaumang tiba-tiba berubah pikiran. Bukankah ini yang ingin kamu selamatkan? Kata Gaumang acuh tak acuh. Muyu tidak membantah. Dia tahu pasti ada alasan mengapa sikap Gaumang tiba-tiba berubah. Muyu bertanya kepada jiwa-jiwa di sekitarnya, Aku akan memikirkan cara untuk membawamu keluar dari tempat ini, tetapi kamu harus memberitahuku situasinya di sini. Tahukah Anda apa yang bisa membuat kesadaran Anda tetap terjaga di 18 tingkat neraka? Jiwa yang tak terhitung jumlahnya sangat gembira ketika mereka mendengar bahwa mereka dapat meninggalkan tempat ini. Mereka mulai berebut untuk berbicara. Ya, mereka menggunakan air aneh untuk menyirami jiwa kita dan menjaga jiwa kita tetap terjaga. Ya, itu benda itu. Setelah monster-monster itu menyiksa jiwa kita, mereka bertanggung jawab menggunakan benda itu untuk memulihkan jiwa kita. Benar, benda itu terlalu menakutkan. Air hitam yang mengairi kita setiap hari berasal darinya. Jiwa-jiwa yang tersiksa ini sepertinya sangat takut dengan hal yang disebutkan, tetapi mereka tidak dapat menjelaskannya dengan jelas sekaligus. Mereka bahkan tidak tahu apa itu, tapi jiwa-jiwa ini bisa merasakan keberadaan benda itu. Di bawah bimbingan jiwa, Muyu berjalan ke pusat neraka tingkat 18. Di tengahnya terdapat mulut berdarah ganas yang digunakan untuk mengumpulkan sumber rasa sakit. Pada saat ini, masih ada beberapa gumpalan api hantu yang dimuntahkan. Aura dari sesuatu yang disebutkan oleh jiwa berasal dari mulut berdarah ini. Gerbang neraka itu jahat. Muyu mengamati mulut berdarah dari jarak dekat kali ini. Api hantu yang baru saja dimuntahkan menjadi padat setelah dirangsang oleh jeritan jiwa. Kemudian berubah menjadi cair dan dialirkan ke mulut wajah garang tersebut. Dia juga melihat kolam aneh di sekitar wajah ganas ini. Kolam ini juga terbuat dari tulang, dan air hitam lemah mengalir di dalamnya. Monster bertanduk bersayap daging menggunakan air lemah ini untuk memulihkan jiwa-jiwa yang tersiksa secara bertahap. Tidak, air lemah ini berbeda dengan air lemah di luar. Muyu menggunakan roh kayu untuk mencelupkannya dengan lembut ke dalam air lemah. Selain aura dingin air lemah di sini, sepertinya juga terkontaminasi sesuatu yang aneh. Bahkan terasa sedikit familiar. Kemudian, sebuah cahaya muncul di benak Muyu. Dia tiba-tiba mengerti dari mana perasaan familiar ini berasal. Bagaimana? Inilah aura jiwa kembali. Muyu kaget. Dia telah melakukan kontak dengan Sol Return lebih dari sekali. Di lembah pohon layu dan ketika dia kembali ke masa lalu, dia telah melihat jiwa kembali. Air lemah ini bercampur dengan aura Sol Return. Tapi bagaimana Sol Return bisa muncul di tempat ini? Ini aneh. Sudahkah penduduk gerbang neraka menemukan jiwa kembali lagi? Muyu merasa sedikit tidak nyaman. Apakah ini berarti sesuatu telah terjadi pada Immortal Nilay? Tapi setelah dipikir-pikir, sepertinya tidak logis dalam hal waktu. Karena jiwa anak laki-laki tadi mengatakan bahwa dia telah disiksa selama lebih dari 300 tahun, dan dia telah mempertahankan kesadaran jernih selama lebih dari 300 tahun. Artinya, Sol Return ada di tempat ini setidaknya 300 tahun yang lalu. Di sisi lain, penduduk gerbang Gaul kehilangan teknik konversi jiwa lebih dari 30 tahun yang lalu. Hal ini tidak dapat disangkal. Jika teknik konversi jiwa hilang, itu berarti tidak mungkin muncul di sini. Tahukah kamu apa itu pengembalian jiwa? Muyu bertanya pada Gaumang dalam pikirannya. Saya hanya tahu bahwa kekuatannya tidak lebih lemah dari Kaisu Cauldron dan Arai Hall yang Anda kendalikan. Levelnya hampir sama, jawab Gaumang. Hah, apa kamu yakin? Muyu tidak menyangka Gaumang akan memberikan penilaian setinggi itu. Kekuatan Sol Return tidak lebih lemah dari Arai Hall dan Kaisu Cauldron. Arai Hall dan Kaisu Cauldron sangat kuat, terlihat dari kekuatannya yang mampu melawan istana tiga lapis. Mungkinkah tongkat aneh Sol Return dibandingkan dengan Arai Hall dan Kaisu Cauldron? Meskipun Muyu belum pernah merasakan betapa kuatnya Sol Return, Deadwood Daddy telah mempertaruhkan nyawanya untuk mengambilnya dari orang-orang di gerbang neraka. Dia bahkan menemukan cara untuk menyegelnya. Sepertinya Deadwood Daddy sudah mengetahuinya sejak lama. Tidak mungkin salah. Pokoknya lihat apa kamu bisa menemukan benda ini dulu. Kalau tidak salah, Sol Return harus berpasangan, atau harus dipatahkan. Deadwood hanya mengambil setengah dari Sol Return, jawab Gaumang. Masalah ini semakin membingungkan. Muyu sekarang hanya tahu bahwa Sol Return dapat memperbaiki jiwa. Agaknya, jiwa yang telah disiksa di delapan belas lapisan neraka dapat menjamin keutuhan jiwa karena Sol Return. Jadi, selama aku menemukan jiwa kembali di sini, aku juga bisa memulihkan jiwa ayahku. Hati Muyu menjadi panas. Dia selalu berpikir bahwa Sol Return ada di tangan Immortal Nilei, tapi dia masih tidak tahu di mana Immortal Nilei berada. Jika dia bisa menemukan separuh Sol Return lainnya di sini, maka dia tidak perlu khawatir tentang keberadaan Immortal Nilei. Dia mulai berjalan di sekitar kolam lemah yang telah terkontaminasi oleh Sol Return. Dia menemukan bahwa tidak ada yang aneh dengan itu kecuali beberapa pola yang ganas. Namun, air lemah di kolam lemah juga mengalir keluar dari mulut ganas, yang terlihat sangat aneh. Muyu dengan hati-hati mengintegrasikan cabang-cabang hidup yang telah diubah oleh Mooling menjadi mulut berdarah. Mereka memanjangkan mulut berdarah itu untuk mencari tahu ke mana arahnya. Cabang-cabang tempat Mooling berubah tidak takut dengan aura suram yang datang dari dalam. Mereka menyebar dengan lancar. Mulut berdarah itu lebih mirip pipa yang berkelok-kelok dan berputar. Di dalam pipa, air yang lemah seakan terbebas dari belenggu gravitasi. Air lemah ada yang mengalir ke atas dari bawah, dan ada pula yang mengalir turun dari atas. Air yang lemah sepertinya mengetahui dengan sadar ke mana ia harus mengalir. Mooling dengan cepat menemukan jalan keluar melalui pipa gelap, dan kemudian sebuah pesan disampaikan kembali. Mooling menuju ke lapisan neraka ke-17. Ternyata hal-hal di setiap lapisan neraka di sini saling berhubungan. Muyu berpikir sejenak dan berkata kepada jiwa-jiwa, Kalian semua tunggu aku di sini. Jangan lari dari atas. Jika kalian kehabisan, kalian mungkin tidak bisa menyeberangi air yang lemah. Kalian akan terikat di dalam air yang lemah. Bagaimana denganmu, tuanku? Jiwa parubaya bertanya dengan cepat. Aku, saya pergi ke neraka. Jawab Muyu. Kemudian dia menemukan bahwa pernyataan ini agak aneh. Seolah-olah dia berkata, Jika bukan saya yang masuk neraka, siapa yang akan masuk neraka? Lalu dia bermaksud mengatakannya dengan lebih belak-belakan. Aku akan menyelamatkan neraka. Dia tidak menjelaskan terlalu banyak dan langsung menghilang ke dalam muling. Ketika dia muncul di lapisan neraka ke-17, Ada jeritan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah. Jiwa-jiwa di sini masih menderita penyiksaan yang tidak manusiawi. Kali ini, suara menyebalkan Guizu terdengar lagi. Semut rendahan, beraninya kamu merusak barang baikku. Tunggu saja, aku akan mencabik-cabikmu. Kenapa kamu bicara lagi? Bukankah tadi kamu bisu? Muyu berkata dengan tidak sabar. Nah, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, Keluarlah dari sini sekarang. Aku masih bisa membiarkan mayatmu tetap utuh. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu tidak pernah bereinkarnasi. Muyu tidak ingin membuang kata-kata lagi dengan iblis tua ini. Jika ada cara untuk membunuh Muyu, Dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Tanpa ragu, Muling langsung berkembang dan berubah menjadi ribuan cabang. Semua jiwa penjaga monster bertanduk bersayap daging semuanya dihancurkan, Dan jiwa yang tersisa diselamatkan. Manusia rendahan, Hentikan. Guizu sangat marah, Namun dia menghilang sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya karena semua jiwa yang terperangkap telah berhenti berteriak kesakitan. Seolah-olah Guizu tidak dapat berbicara setelah jeritan itu berhenti. Aku paham sekarang. Pantas saja aku selalu merasa suaramu jelek. Ternyata suaramu itu campuran jeritan jiwa-jiwa ini. Kalau jiwa-jiwa itu berhenti menjerit, Kamu tidak bisa bicara. Wajah Muyu penuh dengan penghinaan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu pria aneh. Setiap tingkat neraka menampung semua jenis jiwa. Jiwa-jiwa ini bukan hanya dari ras manusia, Tetapi juga dari ras iblis yumeng dan ras yao. Bahkan ada yao bis. Oleh karena itu, Tidak ada yang terkejut bahwa Muyu bisa mengendalikan pepohonan. Sebaliknya, Mereka berterima kasih padanya. Muyu melewati lapisan neraka. Setiap kali dia pergi ke lapisan neraka, Dia akan diancam oleh Guizu yang bersembunyi di suatu tempat. Kemudian, Dia akan menyelamatkan semua jiwa di neraka dan menyiksa mereka. Setelah itu, Guizu akan tutup mulut. Kemudian, Dia menjelaskan kepada semua jiwa bahwa dia datang ke sini untuk bersiap pergi ke neraka, Dan bahwa mereka tidak boleh keluar dan menunggu kabar baiknya. Dia menjelaskannya sebanyak delapan belas kali. Ia merasa dirinya adalah seorang pemuda yang sangat sabar hingga mampu menjelaskan hal yang sama sebanyak delapan belas kali. Seorang pemuda yang sabar sepertiku harus dihargai, Muyu menegaskan pada dirinya sendiri. Muyu harus melakukan ini karena kekuatan iblis tua ini diperoleh dengan menyiksa jiwa. Oleh karena itu, Sebelum dia mencari masalah dengan iblis tua itu, Dia harus terlebih dahulu melemahkan sumber kekuatannya agar jiwa tidak menderita lagi. Banyak jiwa telah terperangkap di sini selama ratusan tahun. Muyu secara tidak sengaja bertanya tentang jiwa yang paling lama terperangkap, Yaitu 500 tahun yang lalu. Jadi maksudmu tempat ini sudah ada sejak 500 tahun yang lalu. Muyu mengangguk sambil berpikir. Dia merasa kasihan pada jiwa-jiwa yang telah terperangkap selama ratusan tahun. Siapapun tidak akan sanggup menanggung penyiksaan di suatu tempat selama ratusan tahun. Buruan, pastinya benar, tepat di bawah, kata Gaumang. Saat ini, mereka telah sampai di lapisan neraka pertama, Yang juga merupakan lapisan neraka paling bawah. Menyelamatkan puluhan juta jiwa bukanlah tugas yang mudah. Jika Muyu tidak memiliki sesuatu yang sekuat muling, Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menyelamatkan mereka satu per satu. Apa yang ada di bawah sana? 2018 Muyu menghilang ke muling lagi dan dengan cepat turun. Kali ini pipanya lurus, tapi jaraknya sangat jauh. Air yang lemah menyelimuti muling, menghambat kemajuan muling, Tapi itu tidak banyak mempengaruhinya. Setelah menyelam sekitar seperempat jam, Muyu memperkirakan dia seharusnya menyelam tidak kurang dari 10 ribu meter. Dia tidak menyangka iblis tua ini masih berada di tempat yang begitu dalam. Sungguh aneh. Kemudian pipa itu menjadi terbuka. Muyu merasa bahwa muling sepertinya telah menyelam ke dalam kolam besar, Dikelilingi oleh air hitam yang lemah. Dia segera menemukan jalan keluar, Dan kemudian dia melihat pemandangan yang luar biasa. Muyu merasa seolah-olah dia datang ke langit berbintang. Di kejauhan, ada titik-titik cahaya dan cahaya yang mengalir, Tapi ada batu-batu aneh yang melayang-layang. Batu-batu itu melayang tanpa tujuan dan sesekali bertabrakan satu sama lain, Namun tidak ada suara. Mereka berpisah begitu saja dan terus melayang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini juga merupakan celah dunia. Muyu terkejut. Sama seperti retakan di lembah pemakaman masal di pegunungan Moyun, Kilauan emasnya bukanlah bintang, melainkan prasasti. Prasasti yang digunakan untuk melindungi celah surga ketiga. Ya, di sini, kata Gaumang. Muyu melihat sekeliling tempat dia baru saja keluar. Dia menemukan ada gelembung bundar, Berdiameter sekitar beberapa puluh meter, Seluruhnya terdiri dari air hitam yang lemah. Di atas gelembung tersebut terbentuk sebuah pipa hitam, Seolah-olah dibentuk oleh air lemah yang memadat, Langsung menuju ke tanah di atasnya. Itu adalah tempat di mana Muyu keluar. Selain itu, Rantai hitam tebal memanjang dari gelembung tersebut. Rantai itu memancarkan cahaya yang kuat, Seolah-olah menyerap energi spiritual di sekitarnya. Rantai hitam itu memanjang sampai ke altar di ujung yang lain. Altar ini persis sama dengan yang dilihat Muyu di Gua Kares. Bedanya, Di atas altar terdapat pilar berwarna merah setebal lengan, Panjangnya sekitar 2 meter. Tampaknya terbuat dari darah, Dan darahnya sepertinya telah membeku. Bahkan dari jauh, Dia bisa dengan jelas merasakan bau darah yang menyengat, Dan aura pembunuh yang kuat datang dari pilar merah. Aura pembunuh ini ribuan kali lebih kuat dari aura Muyu. Ini benar-benar jiwa yang kembali ke hati. Seru Muyu. Dia menginjak batu yang mengapung dan mendekati altar. Dia dengan hati-hati melihat ke pilar merah. Aura kekerasan semacam ini pastinya adalah jiwa yang kembali ke hati. Ujung lain dari rantai hitam itu memanjang dari gelembung yang dibentuk oleh air yang lemah dan diikat ke jiwa yang kembali ke hati. Altar itu diselimuti aura hantu yang pekat. Aura hantu itu samar-samar terlihat, Seolah-olah sedang bernapas. Ia menghilang di altar untuk beberapa saat, Dan kemudian muncul lagi membungkus altar. Bagian atas jiwa yang kembali ke hati Memancarkan cahaya merah darah iblis ke arah prasasti yang tidak jauh dari sana. Itu disuntikan ke dalam prasasti, Seolah-olah melemahkan prasasti tersebut. Aura prasasti ini dan metode pengaturan susunannya berasal dari guru. Muyu hanya perlu beberapa saat untuk mengenali orang Yang mengatur susunan untuk menjaga celah itu. Meskipun keterampilan susunan Feng Hao Chen jauh di atas keterampilan Muyu, Muyu setidaknya memiliki kemampuan untuk menganalisis keterampilan susunan gurunya. Di luar susunan, ada pola susunan emas. Pola susunan emas ini membentuk sangkar, Dan di dalam sangkar itu ada banyak bayangan. Muyu tidak bisa melihat wajah sebenarnya dari kumpulan bayangan ini, Tapi dia tahu susunan apa yang digunakan untuk membentuk sangkar ini. Begitu dekat, namun jauh terpisah. Arai sangat dekat, namun terpisah dunia ini sangat kuat. Itu beberapa ratus kali lebih kuat dari yang Muyu lihat di pagoda penakluk iblis milik Daois Suan Jisi. Arai, sangat dekat, namun terpisah dunia, Yang biasa digunakan Muyu melawan musuh-musuhnya seperti setetes air di lautan di sini. Monster macam apa yang guru gunakan, begitu dekat, Namun dunia terpisah untuk memenjarakannya di sini. Muyu kagum. Dia tidak menyangka gurunya pernah datang ke tempat ini sebelumnya. Pada saat ini, jiwa yang kembali ke hati memancarkan cahaya merah darah iblis yang merusak susunan, Sangat dekat, namun terpisah dunia. Tampaknya ia berniat melepaskan monster itu ke dalam. Masa bayangan itu sepertinya merasakan ada seseorang yang datang ke sini. Dengan cepat ia mulai berputar dengan keras. Bayangan itu membentuk wajah monster dengan sayap dan tanduk berdaging. Ia membuka mulutnya dan menatap Feng Hao Chen saat ia meraum dengan marah. Maaf, saya tidak bisa mendengar apa yang Anda katakan. Bicaralah lebih keras. Muyu merentangkan tangannya dan memandangi kumpulan kabut dengan jijik. Lalu dia mengerti. Rangkaian, sangat dekat, namun terpisah dari dunia, Membuat jarak pendek menjadi jauh lebih besar. Ia menggunakan, sangat dekat, namun terpisah dari dunia, Untuk membuat susunan sangkar. Orang di dalam tidak dapat berbicara. Dan kumpulan bayangan tadi mungkin menggunakan kekuatan jiwa yang kembali ke hati Untuk mengendalikan jeritan jiwa di delapan belas lapisan neraka agar dapat berbicara. Sayangnya, jiwa-jiwa di delapan belas lapisan neraka telah dilepaskan. Orang ini tidak dapat berbicara lagi. Muyu berjalan ke sisi sangkar susunan. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Karena ketika dia bertemu Akatsuki di lembah pemakaman masal pegunungan Moyun, Dia sepertinya telah lolos dari segel di bawah. Mungkinkah Akatsuki juga dipenjara oleh, so close, yet worth apart, Dan hanya melepaskan segelnya dengan mengandalkan energi mayat Yang terkumpul selama bertahun-tahun di lembah pemakaman masal. Hei, bagaimana menurutmu? Muyu bertanya. Namaku bukan, hei, aku punya nama. Gaumang berkata dengan ringan. Baiklah, Gaumang, bagaimana menurutmu? Muyu selalu merasa sangat aneh. Orang-orang di gerbang neraka menggunakan jiwa yang kembali ke hati Untuk mengikis di sini begitu lama, Tetapi mereka masih tidak dapat memecahkan susunan, sangat dekat, namun terpisah dari dunia. Lalu bagaimana Akatsuki bisa membebaskan diri di dasar lembah pemakaman masal? Gaumang merenung sejenak dan berkata, Orang ini dan Akatsuki, yang saya temui di lembah pemakaman masal, bukanlah orang klan Yue biasa. Mereka termasuk dalam tingkat kepemimpinan klan Yue. Lalu terakhir kali aku bertemu Akatsuki, dia hanya berada di tahap pemutusan roh. Itu karena melepaskan diri dari segel menghabiskan terlalu banyak energinya. Kekuatan sebenarnya jauh di atas tahap pemutusan roh. Dia berada di tahap daceng. Dan orang yang dikurung di sini lebih kuat dari Akatsuki. Anda hanya beruntung. Gaumang mendengus pelan. Muyu tidak membantah apapun. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Daripada mengatakan bahwa Muyu beruntung, Lebih baik mengatakan bahwa Akatsuki tidak beruntung. Tapi bagaimana Akatsuki bisa melepaskan diri dari segelnya? Muyu masih belum begitu mengerti. Dengan bantuan orang-orang di gerbang neraka, Iblis tua ini tidak dapat melepaskan diri dari segelnya. Bagaimana Akatsuki bisa membebaskan diri tanpa bantuan apapun? Muyu tidak begitu jelas tentang di mana Akatsuki berada sekarang. Ia hanya mengetahui bahwa Akatsuki adalah monster yang mati ketika melihat cahaya. Sinar matahari dari lapisan langit ketiga sudah cukup untuk membunuhnya, namun Raja Iblis Keraputi berkata bahwa Akatsuki tidak begitu mudah untuk dibunuh. Singkatnya, segalanya tampak menjadi cukup rumit. Saat ini, pemahaman tentang klan Yue terlalu sedikit, dan beberapa Raja Iblis selalu menolak untuk menjelaskannya. Muyu tidak ingin membahas hal semacam ini. Apa yang paling ingin dia lakukan saat ini adalah menghancurkan rencana orang-orang di gerbang neraka dan sepenuhnya menghentikan rencana monster itu untuk melepaskan diri dari segel. Mengenai apa yang akan terjadi di masa depan, dia akan membicarakannya di masa depan. Ada banyak masalah di hadapannya. Kenapa dia banyak berpikir? Muyu mendekati sangkar formasi dan menemukan bahwa pola formasi saat ini hampir terkorosi oleh kekuatan jiwa kembali ke hati. Pada tingkat korosi ini, pola pembentukannya akan rusak total paling lama dalam satu atau dua bulan. Saat itu, monster itu juga akan habis. Sayangnya, kamu tidak punya kesempatan untuk keluar. Muyu tentu saja membenci monster semacam ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa tuannya ingin mengunci benda ini, karena tuannya tidak ingin benda itu keluar, tentu saja dia punya alasannya. Formasi di sini menggunakan kekuatan alam, begitu pula formasi so close, yet worth apart. Jadi dia harus terlebih dahulu memutus kekuatan jiwa kembali ke hati sebelum memperbaiki formasi. Muyu mengembalikan perhatiannya pada jiwa yang kembali ke hati di altar. Dia bukan orang yang gegabuh. Terakhir kali, ketika budidaya Deadwood Daddy memperjuangkan jiwa kembali ke hati, dia terluka karenanya. Muyu tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia memiliki kemampuan untuk melawan jiwa yang kembali ke hati. Dia mendekati altar dan dengan cermat memeriksa aura hantu di sekitar altar. Aura hantunya menghilang lalu muncul kembali karena terpengaruh jiwa kembali ke hati. Pada saat ini, jiwa yang kembali ke hati sepertinya memiliki kehidupannya sendiri, bernapas masuk dan keluar. Apakah kamu punya saran bagus? Muyu tidak tahu bagaimana memulainya. Terakhir kali dia melihat jiwa kembali ke hati, ayah kayu mati sudah menyegelnya, jadi Muyu tidak melihat fenomena ini. Tidak, saya tidak begitu memahami hal ini, kata Goomang. Muyu sedikit kecewa, tapi setelah berpikir sejenak, bola energi roh hijau muncul di tangannya. Sepertinya saya hanya bisa mengandalkan langkah ini untuk berkeliling dunia. Sejak dia mengetahui bahwa dia dapat memisahkan energi roh hitam dan putih, dia merasa segalanya menjadi jauh lebih mudah. Seolah-olah dia bisa, memakan dunia dengan satu gerakan. Energi roh hijau secara bertahap dipisahkan, berubah menjadi kebuntuan energi roh hitam dan putih. Dia dengan hati-hati mendekatkan energi roh hitam dan putih ke lampu merah yang dipancarkan jiwa kembali ke hati. Setelah lampu merah bertemu dengan energi roh, ia ditelan tanpa kecelakaan apapun. Muyu tidak berencana menelan jiwa kembali ke hati. Dia hanya ingin memutuskan hubungan antara jiwa kembali ke hati dan begitu dekat, namun dunia terpisah. Paling tidak, dia tidak bisa membiarkan lampu merah iblis terus merusak begitu dekat, namun terpisah dari dunia. Berdengung. Jiwa yang kembali ke hati sedikit gemetar. Kemudian, lampu merah diputus dari soul close, yet worth apart dan secara bertahap dicabut. Seolah-olah ia telah kehilangan targetnya, namun energinya yang kuat masih berfluktuasi dengan hebat. Apakah menurutmu mungkin bagiku untuk melahap soul konverge juga? Muyu merenung. Apa? Kamu tidak ingin menggunakan jiwa kembali ke hati untuk menyelamatkan ayahmu? Tanya Gaumang. Saya berencana untuk menghancurkannya setelah saya selesai, kata Muyu. Kalau begitu biarku beritahu padamu. Jiwa yang kembali ke hati tidak bisa ditelan. Hal ini sama dengan Muling. Keduanya adalah benda yang sangat kuno dan kuat. Entah itu Muling, kuali pembuka runtuhan, atau olah arai, semuanya tidak dapat dihancurkan. Kata-kata Gaumang memadamkan rencana Muyu. Muling memang kuat. Saat itu, tempat itu belum dihancurkan oleh penghalang spasial yang mengerikan. Ia hanya bermutasi sedikit ketika dikelilingi oleh aura kehidupan dan kematian rumput dunia bawah, namun ia belum tertelan. Muyu sedikit tidak berdaya. Jika tidak berhasil, dia hanya bisa memikirkan cara untuk mengambil benda ini dan mencari kesempatan untuk menyegelnya. Namun, pada saat ini, suara gram terdengar dari jauh. Berhenti. 1019 Muyu terkejut. Sejak dia datang ke sini, dia tidak melihat apapun lagi, jadi suara yang tiba-tiba ini membuatnya ketakutan. Dia segera berbalik untuk menghindari serangan itu. Lalu dia berbalik dan melihat bahwa itu sebenarnya Akatsuki. Kamu monster bersayap daging, kamu benar-benar belum mati. Muyu memandang bulan merah yang berdiri di altar dengan jijik. Bulan merah adalah monster yang mati terbakar matahari di lembah pemakaman masal. Tanduk di dadanya masih patah. Sekilas Muyu mengenalinya. Saat ini, Akatsuki terlihat sangat aneh. Itu seperti ilusi, seolah terikat pada altar. Tampaknya telah keluar dari jiwa yang kembali ke hati. Jadi itu kamu, semut rendahan. Beraninya kamu datang ke sini untuk membuat masalah. Aku ingin kamu mati. Akatsuki langsung melompat tinggi dan menerkam Muyu. Aura kuat yang tiba-tiba menunjukkan bahwa budidaya Akatsuki telah mencapai tahap crossing calamity. Itu bahkan lebih kuat daripada saat Muyu pertama kali melihatnya. Jelas sekali, setelah Akatsuki terbunuh oleh matahari lapisan surga ketiga, ia dibawa ke tempat aneh ini oleh orang-orang gerbang neraka. Budidayanya telah pulih dengan pesat. Pedang bayangan Muyu bersinar dengan lampu hijau, dan rune formasi melonjak, menghalangi Akatsuki. Di saat yang sama, cahaya dingin melintas dan menembus lengan kiri Akatsuki. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kamu seekor semut di tahap jiwa terputus? Bagaimana Anda mencapai tahap crossing calamity? Akatsuki kaget. Ia meraung dan melompat mundur, menjauh dari Muyu. Tahap jiwa terputus. Apakah menurut Anda jika Anda menjadi kuat, semua orang akan tetap berada di tempat yang sama? Muyu mendengus jijik dan bergerak maju lagi. Pedang bayangan di tangannya mendekat selangkah demi selangkah. Dia melambaikannya lagi dan memotong salah satu lengan Akatsuki. Budidaya Muyu masih jauh di atas Akatsuki, tetapi Akatsuki sudah kembali ke altar. Ia meraung dan tiba-tiba meraih lengannya yang terpotong. Kemudian ia meraih jiwa yang kembali ke hati dengan satu tangan. Jiwa yang kembali ke hati bersinar dengan lampu merah iblis dan mengembalikan lengannya. Wajah Akatsuki menunjukkan ekspresi kejam. Ia berteriak, Nak, aku masih takut padamu di luar, tapi di sini, aku memiliki jiwa yang kembali ke hati. Kamu bukan tandinganku. Kamu mendekati kematian. Jangan salahkan aku. Jiwa yang kembali ke hati memancarkan cahaya merah yang aneh. Dalam sekejap, Muyu merasa jiwanya akan melepaskan diri dari tubuhnya. Segala macam ilusi aneh muncul di benaknya. Seolah-olah dia tiba-tiba memiliki dorongan untuk melakukan apapun demi jiwa kembali ke hati. Tapi Muyu tidak jatuh ke dalam ilusi. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Haha, kalian semut rendahan, di depan jiwa kembali ke hati, kalian semua akan menjadi budak. Akatsuki bergegas menuju Muyu dengan jiwa kembali ke hati. Saat ini, Muyu masih berusaha menghilangkan ilusi itu. Jiwa yang kembali ke hati sangat kuat. Dia perlu waktu untuk menghilangkannya. Akatsuki sudah bergegas menuju Muyu. Pada saat kritis ini, Primal Yin dan yang tiba-tiba bergetar. Seolah-olah aliran air jernih mengalir melalui pikiran Muyu. Itu segera mengusir semua ilusi dari pikiran Muyu. Muyu sedikit mengernyit. Jiwa yang kembali ke hati ini memang aneh. Namun, dia tidak menyangka bahwa Primal Yin dan yang benar-benar dapat menolak jiwa yang kembali ke hati. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Muyu. Muyu menghunuskan pedang bayangan di tangannya lagi. Dia menebas dan bertemu langsung dengan Akatsuki. Pedang bayangan dan jiwa yang kembali ke hati bertabrakan satu sama lain. Suara lembut terdengar. Gelombang besar menyebar dengan suara keras. Itu langsung mengguncang altar ke samping. Aura yang kuat menyapu susunannya, menyebabkan riak muncul. Bagaimana kamu bisa menghilangkan kendali jiwa kembali ke hati? Tidak mungkin, tidak mungkin sekelompok semut rendahan seperti Anda melakukan ini. Akatsuki terkejut dan marah. Jiwa yang kembali ke hati sekali lagi berdesir dengan gelombang merah dan melesat ke arah Muyu. Hati Muyu bergetar. Dia tidak berani menerobos lampu merah ini. Jiwa yang kembali ke hati memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Ini jauh melampaui imajinasinya. Desir. Muyu dengan cepat mundur. Namun, jiwa yang kembali ke hati masih menyerempet sudut bajunya. Yang membuat jantungnya berdebar-debar adalah ketika sudut bajunya diserempet cahaya merah jiwa kembali ke hati. Sudut bajunya seolah-olah telah dianugerahkan jiwa. Sudut bajunya tampak menjadi hidup dan ingin menusuk Muyu. Di saat yang sama, jiwa di sudut bajunya mulai menyebar. Pakaian Muyu sepertinya telah berubah menjadi monster berjiwa. Apa-apaan? Cahaya pedang Muyu melintas. Memanfaatkan momen ketika jiwa di sudut bajunya menyebar, dia memotong bajunya dan mundur sekali lagi. Sudut bajunya yang terpotong berkibar di udara dan berkedip dengan lampu merah. Seolah-olah ia memiliki jiwa, ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya sambil menatap Muyu dengan iri. Huh, semut rendahan, sebaiknya kau menyerah tanpa melakukan perlawanan. Akatsuki tertawa dengan kejam. Jiwa kembali ke hati di tangannya sekali lagi menebas ke arah Muyu. Arai konstelasi bintang biduk melintas di bawah kaki Muyu saat dia berteleportasi. Lampu merah menerpa altar yang baru saja dikirim terbang. Kemudian, altar tersebut tampak menjadi hidup saat memancarkan cahaya iblis dan melayang di udara. Jiwa kembali ke hati. Aku bisa memberikan jiwa pada apapun. Semuanya akan mendengarkan perintahku. Sebaiknya kamu menyerah tanpa melakukan perlawanan. Akatsuki melambaikan tangannya dan altar itu menabrak Muyu. Altar itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Ini sangat aneh. Tidak masalah bahkan setelah menerima pukulan seperti itu. Saat ini, ia meninggalkan serangkaian ledakan di udara. Itu seperti gunung berat yang sangat berat. Pola formasi emas menyala di depan Muyu. Formasi, so close, yet so far, dilemparkan dan mencegat altar. Namun, lampu merah di altar tiba-tiba menuju ke pola formasi Muyu. Emas begitu dekat, namun sejauh ini diwarnai dengan warna merah iblis dalam sekejap. Kemudian, begitu dekat, namun sejauh ini sebenarnya mengepum Muyu. Jiwa yang kembali ke hati ini sungguh aneh. Muyu terkejut. Sosoknya menghilang lagi. Namun, begitu dekat, namun sejauh ini di udara telah lepas dari kendalinya dan menjadi sesuatu dengan jiwa di tangan Akatsuki. Haha, Anda tidak berpikir bahwa teknik susunan Anda suatu hari nanti akan digunakan pada diri Anda sendiri, bukan? Akatsuki memandang Muyu dengan senyum sinis. Dia melambaikan soul transferens di tangannya lagi, dan altar, formasi skyline yang akan segera terjadi, dan sudut pakaiannya semuanya mengelilingi Muyu. Ini adalah pertama kalinya Muyu melihat senjata ajaib yang bisa mengambil alih mantra lawan. Apa asal mula jiwa kembali? Bagaimana bisa begitu aneh? Begitu dekat, namun terpisah dunia tampaknya sangat akrab dengan formasi konstelasi biduk besar Muyu. Ketika Muyu hendak menampakkan dirinya, begitu dekat, namun dunia terpisah telah mengepung Muyu. Selama mereka bisa mengepung Muyu, mereka akan bisa menjebak Muyu seperti monster tua di sana. Sungguh membuat frustrasi. Muyu mengalami sakit kepala karena terjerat oleh teknik mantra-nya sendiri. Dia menebas dengan pedang klon bayangan, dan pedang kidingin yang menggigit sekali lagi menebas. Itu berubah menjadi cahaya pedang hijau dan terbang menuju Akatsuki. Namun, Akatsuki menggunakan jiwa kembali ke hati untuk memblokir cahaya pedang. Lampu merah iblis sekali lagi bergabung ke dalam cahaya pedang, mengubah lampu pedang hijau menjadi merah. Cahaya pedang sepertinya memiliki kesadarannya sendiri dalam sekejap. Itu melepaskan diri dari kendali Muyu dan malah bergegas menuju Muyu. Apa-apaan? Muyu ingin mengutuk. Bagaimana jiwa yang kembali ke hati ini bisa memindahkan jiwa cahaya pedang? Bagaimana bisa ada kecocokan untuk jiwa kembali ke hati? Tidak peduli bagaimana lawan menyerang, mereka akan langsung dikendalikan oleh Soul Returning to the Heart. Cahaya pedang dan teknik susunan tidak akan bisa lepas. Pada saat ini, lampu pedang merah menebas ke arah Muyu. Cahaya pedang ini berasal dari tangan Muyu. Muyu berkelahi dengan dia yang lain. Dia tidak bisa mengelak dan hanya bisa mengangkat pedang klon bayangan untuk menemui cahaya pedang. Desir Cahaya pedang merah dibelokkan oleh pedang klon bayangan, dan Muyu mundur sekali lagi. Untungnya, pedang klon bayangan ada di pihak kita. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Alis Muyu terjalin erat. Setidaknya pedang langit tuannya tidak akan ditransfer ke jiwa yang kembali ke hati. Ini adalah satu-satunya hal yang patut disyukuri. Banyak pemikiran terlintas di benak Muyu. Dia tahu bahwa jiwa yang kembali ke hati ini pasti memiliki kelemahan. Kalau tidak, jika benda ini digunakan di dunia budidaya, itu akan memindahkan jiwa segala sesuatu di dunia budidaya. Bagaimana mereka bisa menolaknya? Orang-orang gerbang neraka masih menyimpan harta ajaib yang begitu kuat di bawah tanah. Tidak masuk akal jika mereka tidak menggunakannya untuk menaklukkan surga ketiga. Dia mengalihkan pandangannya ke susunan alam yang diatur oleh tuannya. Teknik susunan masternya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Teknik susunan ini sangat canggih. Jika jiwa kembali ke hati tidak memindahkan jiwa, berarti efek jiwa kembali ke hati bergantung pada targetnya. Jika berada di luar jangkauan kekuatannya, jiwa yang kembali ke hati tidak akan berhasil. Namun apa sebenarnya kelemahannya? Harta ajaib yang telah ditransfer ke jiwa yang kembali ke hati telah mengelilingi Muyu. Namun, pada saat ini, terjadi kecelakaan. Sudut pakaian Muyu yang telah dipindahkan ke jiwa kembali ke hati pertama kali tiba-tiba hancur di tengah penerbangan, berubah menjadi abu dan menghilang. Jadi kelemahannya adalah waktu yang dibutuhkan jiwa untuk kembali ke hati. Muyu mengangguk sambil berpikir. Kemudian, pedang klon bayangan maju lagi. Pedang klon bayangan miliknya tidak berani memancarkan cahaya pedang apapun, karena takut dipindahkan ke jiwa yang kembali ke hati. Namun, teknik susunan dekat, namun dunia terpisah menghalangi jiwa kembali ke depan. Perasaan tidak bisa menembus altar ketika jelas-jelas akan mengenainya muncul di Muyu. Muyu merasakan sakit kepala. Biasanya, dia menggunakan teknik susunan ini untuk membuat musuhnya merasa tidak berdaya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan diberi pelajaran dengan teknik susunannya sendiri hari ini. Pedang klon bayangan miliknya diblokir oleh susunan dekat, namun dunia terpisah, namun susunan dekat, namun dunia terpisah tidak dapat menghalangi altar dan cahaya pedang. Keduanya menyerang Muyu dalam serangan menjepit. Muyu hanya bisa menarik pedang klon bayangannya. Pedang muling segera berubah menjadi pohon yang mengjulang tinggi dan menghadap ke altar dan cahaya pedang. Dengan ledakan, pedang muling mengguncang tubuh Muyu. Muyu menghilang ke dalam pedang muling dan muncul di tempat lain. Untungnya, pedang muling tidak akan dipindahkan ke jiwa yang kembali ke hati. Namun, pada saat itu, suara, huala, kembali terdengar. Cahaya pedang dan susunan dekat, namun dunia terpisah juga berubah menjadi asap merah dan menghilang. Hal-hal ini tidak ada lama setelah jiwa kembali. Seolah-olah mereka telah kehabisan tenaga dan akan menghilang dengan sangat cepat. Ini adalah kelemahan jiwa yang kembali ke hati. Tapi altar ini sangat kuat. Muyu melihat ke altar. Altar itu digunakan untuk menyimpan jiwa yang kembali ke hati. Itu tidak memiliki kelemahan yang sama dengan teknik cahaya pedang dan susunan. Akatsuki mencibir, apakah menurutmu jiwa yang kembali ke hati hanya memiliki kemampuan sekecil ini? Biarku beritahu, kamu akan mati hari ini. Lampu merah jiwa yang kembali ke hati menyapu dari segala arah. Batu-batu yang melayang di udara, rantai besi besar dan gelembung-gelembung yang terbentuk oleh air yang lemah semuanya berubah menjadi warna merah setan. Memadamkan. Semua batu itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Air yang lemah membentuk wajah besar yang jahat dan rantai besi merah bergetar. Lalu air lemahnya ganti lagi. Sebuah tubuh dan empat anggota badan muncul. Itu berubah menjadi monster air setinggi 10 meter. Rantai besi merah bergetar. 1020. Entah itu altar atau rantainya, karena semuanya dipengaruhi oleh jiwa yang kembali ke hati sepanjang tahun, tidak akan ada situasi kehancuran. Pada saat ini, hal-hal ini mulai bergabung di bawah pengaruh jiwa yang kembali ke hati, berubah menjadi monster yang memiliki jiwa. Monster yang dibentuk oleh air lemah ini tampak sangat kuat, berguling dengan aura mengerikan, menekan Muyu. Muyu mengetuk formasi konstelasi timba langit di bawah kakinya, dan hanya bisa dengan cepat menjauh. Saat ini, dia tidak berani menggunakan cahaya pedang dan formasi jiwa yang kembali ke hati terlalu aneh. Itu bisa mentransfer jiwa dari teknik atau senjata ajaib apapun. Jika bukan karena pedang bayangan Muyu dan Mulyu memiliki spiritualitasnya sendiri, Muyu bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Namun kini situasinya tidak optimis, karena dia telah kehilangan cahaya pedang dan formasinya. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya dengan mengandalkan pedang bayangan dan Mulyng. Mulyng tiba-tiba menumbuhkan ribuan cabang dan daun, menghalangi monster air yang lemah itu. Untungnya, setelah Mulyng memahami Mulyng, cabang-cabang yang diubah oleh senjata ajaib itu tidak lagi rapuh, dan tidak akan mudah patah, sehingga Muyu dapat bertahan untuk sementara waktu. Akatsuki juga mengepung dari arah lain. Itu menahan jiwa kembali ke hati, dan lampu merah menyapu, sangat aneh. Muyu hanya bisa menghindari ujung yang tajam dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Berengsek, saya tidak menyangka ini akan menjadi begitu rumit. Muyu berpikir bahwa dia tidak akan menemui masalah apapun dalam perjalanan ini. Biarpun ada, dia bisa dengan mudah menyelesaikannya, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan karakter merepotkan seperti jiwa yang kembali ke hati. Rantai besi di tangan monster air yang lemah menutupi langit dan bumi. Suara dentangnya memekakkan telinga. Seolah-olah rantai itu memiliki matanya sendiri. Mereka selalu dapat dengan mudah mengusir roh kayu dan bergerak menuju tubuh Muyu. Ledakan Rantai besi itu menyapu dan menyapu Mulyng. Getaran kuat datang dari Mulyng. Muyu harus menahan getaran kuat ini sambil mempertahankan Mulyng. Darah dan ki di tubuhnya juga melonjak. Pertarungan ini sangat membuat frustrasi. Awalnya, kekuatannya tidak lebih lemah dari Akatsuki saat ini, tetapi karena konversi jiwa, tangan dan kakinya terikat. Sepertinya aku harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Pikiran Muyu berpacu. Mantra asimilasi jiwa selalu ditempatkan di sini, jadi harus ada beberapa batasan. Selama dia meninggalkan tempat ini dan kembali ke permukaan, dia mungkin punya cara untuk menghadapi sesuatu yang merepotkan seperti mantra asimilasi jiwa. Muyu mendongak. Ketika dia turun, dia mengebor sepanjang pipa yang terbentuk oleh air yang lemah. Air yang lemah menembus batu hitam, jadi jika Muyu ingin naik, dia harus mengandalkan Mulyng untuk mengebor batu tersebut. Muyu segera bergegas tanpa ragu-ragu. Di saat yang sama, Mulyng juga dengan cepat terjerat dengan monster air yang lemah, menghalangi dan mundur. Huh, ingin melarikan diri? Tidak mungkin. Akatsuki telah mengetahui niat Muyu. Dia juga mengerti bahwa Muyu ingin meninggalkan tempat ini, tapi dia tidak akan membiarkan Muyu melarikan diri. Lampu merah iblis di tangannya keluar lagi, membentuk lapisan tipis. Ia melonjak ke atas batu hitam, menutupi langit dan menutupi bumi. Kemudian, batu hitam tersebut pun mengalami perubahan yang aneh. Itu menghasilkan jiwa dan meraung satu demi satu. Setelah batu hitam ini dipindahkan jiwanya, melihat Muyu bergegas, sepasang mata merah darah yang aneh muncul di batu hitam. Kemudian batu-batu hitam ini mengulurkan tangan batu merah, meraih ke arah Muyu. Apa-apaan, mengapa saya merasa seperti pernah melihat adegan ini sebelumnya? Rute pelarian Muyu langsung terputus. Mata aneh yang muncul di bebatuan hitam ini membuatnya merasa familiar. Lalu dia tiba-tiba terkejut. Itu benar, Sye Bulau. Ketika si Menwuji membawanya ke neraka untuk menemui Sye Bulau dan mengembalikan enam kejahatan ke Sye Bulau, enam kejahatan kembali ke Sye Bulau. Pada saat itu, enam kejahatan kembali ke tangan Sye Bulau, dan segera memancarkan cahaya merah yang aneh. Mata aneh seperti ini muncul pada semua yang ada di ruangan itu, seolah-olah mereka hidup. Mungkinkah enam kejahatan di tangan Sye Bulau ada hubungannya dengan transfer jiwa? Muyu tidak dapat memahami masalah ini, tetapi dia juga tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Saat ini, keberadaan Sye Bulau tidak diketahui, dan dia juga tidak mengetahui situasi saat ini. Memikirkan terlalu banyak tentang hal itu tidak ada gunanya. Yang paling penting sekarang adalah menangani segel soul transfer. Transfer jiwa terlalu kuat, levelnya sama dengan Open Ruin Skaldron. Jika kamu ingin menghadapinya sekarang, kamu harus berurusan dengan Akatsuki yang mengendalikan soul transfer. Suara Gaumang bergema di benak Muyu. Tentu saja aku tahu kalau aku harus berurusan dengan Akatsuki, tapi yang terpenting adalah aku tidak bisa dekat dengannya. Muyu berkata dengan suara yang dalam. Kamu hanya dapat menggunakan kekuatan spiritual aneh di tubuhmu. Saran Gaumang. Bagaimana mungkin, kekuatan spiritual semacam itu dapat melahap air yang lemah, tetapi saya tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya. Sekali kehilangan keseimbangan, itu akan menimbulkan konsekuensi yang sangat serius. Muyu berkata dengan hati-hati. Setelah ki kematian dan ki kehidupan dipisahkan, mereka perlu memperhatikan masalah keseimbangan mereka. Begitu ki kematian dan ki kehidupan berada di atas angin, maka keduanya akan menjadi tidak terkendali dan berkembang tanpa batas. Pada saat itu, meskipun gerbang neraka dihancurkan, lapisan surga ketiga akan berada dalam bahaya. Jika kamu tidak melakukan ini, maka hanya kematian yang akan menunggumu. Jika Anda menggunakan ki kehidupan dan ki kematian, setidaknya Anda memiliki peluang untuk bertahan hidup. Jika Anda bisa menggunakannya dengan benar, Anda bisa memandu ki kehidupan dan ki kematian ke dalam penghalang spasial. Gaumang mendengus. Penghalang spasial. Muyu memandang keluar yang ditutupi oleh susunan itu dengan heran. Itu penuh dengan turbulensi spasial, yang tidak bisa disentuh begitu saja. Itu cukup untuk memeras orang menjadi bubuk. Bahkan dengan kekuatan crossing calamity stage, Muyu tidak berani mengatakan bahwa dia bisa bertahan dalam turbulensi spasial. Ya, turbulensi spasial tidak akan terkikis oleh ki kehidupan dan ki kematian. Anda bisa menggunakan Mooling. Mooling tidak akan terpengaruh oleh ki kehidupan dan ki kematian. Meskipun Mooling tidak bisa menyerap kedua hal ini, ia bisa membungkusnya. Ketika saatnya tiba, biarkan ki kehidupan dan ki kematian melubangi susunan yang kuat ini dan membuangnya. Dengan teknik arah Anda, saya rasa Anda seharusnya bisa memperbaiki arah ini. Kata Gaumang. Muyu sekali lagi menghindari lampu merah yang aneh. Dia menyadari bahwa dia hanya bisa menggunakan saran Gaumang. Meskipun dia tidak bisa mengendalikan ki kehidupan dan ki kematian yang mengamuk, jika dia ingin menggunakan arah di sini untuk membimbing mereka, itu mungkin saja terjadi. Kalau begitu, ayo kita keluar. Muyu mengatupkan giginya. Tangan kirinya sudah diliputi cahaya putih, dan tangan kanannya berkedip-kedip dengan cahaya hitam. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya hitam dan putih, yang menjadi sangat aneh. Bertarung seperti binatang yang terpojok, mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Akatsuki melihat cahaya putih dan cahaya hitam di tubuh Muyu, tapi dia menghina. Menurutnya, dia memiliki jiwa kembali ke hati sebagai andalan, jadi dia tidak takut pada apapun. Namun, Akatsuki tiba-tiba merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan ini datang begitu tiba-tiba bahkan dia tidak mengerti apa yang terjadi. Dia menenangkan diri dan berpikir itu hanya ilusi. Dengan teriakan nyaring, dia sekali lagi menyerang Muyu dengan jiwa kembali ke hati. Kali ini, Muyu tidak mengelak. Dia hanya dengan dingin melihat ke arah lampu merah yang dikeluarkan oleh Akatsuki. Berat, kamu akan ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Akatsuki tertawa sinis. Dia sudah bisa membayangkan jiwa Muyu dipindahkan ke jiwa yang kembali ke hati, dan kemudian dikendalikan olehnya. Jiwa kembali ke hati, hal semacam ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Muyu mengulurkan tangan kanannya, dan kekuatan spiritual hitam melayang dari tangan kanannya. Namun kali ini, ia hanya melayang sedikit, seperti gumpalan kecil asap hitam, memenuhi udara. Hahaha, saya bertanya-tanya metode apa yang akan Anda gunakan, jadi itu hanya gertakan. Akatsuki tertawa menghina, dan matanya menatap Muyu dengan ejekan. Namun tak lama kemudian, dia tercengang. Ini karena ketika gumpalan asap hitam yang tampak lemah melayang keluar, ia terkena cahaya merah iblis dari tujuan jiwa. Namun, asap hitam hanya berputar sedikit, dan sepertinya tidak dikendalikan oleh tujuan jiwa seperti yang diharapkan. Sebaliknya, ketika cahaya merah iblis melesat ke dalam asap hitam, itu seperti batu yang tenggelam ke laut, dan ditelan seluruhnya. Bagaimana ini mungkin? Akatsuki tertegun sejenak. Dia tahu lebih baik dari siapapun apa arti jiwa kembali ke hati. Hal semacam ini sangat kuat, dan dengan budidaya Muyu, mustahil baginya untuk menolaknya. Jadi dari mana masalahnya? Saya tidak percaya. Akatsuki mengeluarkan lampu merah iblis lainnya, dan itu menyelimuti Muyu. Baru saja, Muyu telah melarikan diri, tapi sekarang, dia baru saja memanggil gumpalan asap hitam untuk menghadapi serangan jiwa kembali ke jantung. Ini tidak bisa diterima. Muyu melihat lampu merah iblis yang masuk dan mendengus dingin. Dia mengulurkan tangan kirinya, dan kali ini, seberkas kekuatan hidup melayang keluar. Akatsuki menatap asap putih yang tampak lemah, dan dia merasa ada yang tidak beres. Saat dia memikirkan apakah akan menarik lampu merah iblis, saat lampu merah iblis menyentuh asap putih, tiba-tiba meledak, dan kekuatannya meningkat lebih dari seratus kali lipat. Hahaha, semut rendahan? Apakah hanya ini yang kamu punya? Apakah Anda membuat hal ini sebagai lelucon? Anda benar-benar menambahkan bunga ke brokat saya. Anda benar-benar sangat bodoh. Akatsuki tertawa dengan arogan. Dia bahkan merasa bahwa Muyu panik dan menggunakan susunan itu untuk mempermalukan dirinya sendiri. Setelah lampu merah iblis menyentuh kekuatan spiritual putih yang keluar dari tangan kiri Muyu, seolah-olah potensinya dirangsang tanpa batas. Kekuatannya terus meledak, dan auranya terus meningkat. Itu bahkan melampaui kekuatan terkuat yang bisa dikeluarkan Akatsuki dengan jiwa kembali ke hati. Nak, jika kamu dengan patu berlutut dan memohon belas kasihan, aku dapat mempertimbangkan untuk menghancurkan tubuh dan jiwamu. Jika tidak, jiwamu akan terjebak di delapan belas lapisan neraka selamanya. Aku ingin menyiksamu dan membuatmu menjerit kesakitan semakin parah. Kekuatan jiwa kembali ke hati. Akatsuki dengan bangga melihat ke arah lampu merah iblis yang tiba-tiba kuat. Jika lampu merah ini meledak, cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Tidak peduli metode apa yang digunakan Muyu, menurut pendapatnya, lampu merah iblis ini sudah cukup untuk membunuh Muyu. Dia sudah membayangkan ekspresi ketakutan Muyu, dan bahkan ingin membuat Muyu berlutut dan memohon belas kasihan. Namun, Muyu hanya melihat benda jelek dan menjijikan ini dengan jijik. Dia tidak mengerti kenapa orang ini begitu sombong. Bahkan dalam perkelahian, dia menggunakan segala macam ancaman dan kata-kata. Jelek, Apakah kamu akan mati jika mengucapkan kata-kata yang tidak terlalu bodoh? Amin, Terima kasih.